Kebajikan, selamat siang dan salam bela negara. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, Ibu Dr. Ermatita M.Kom, yang saya hormati, Ibu Erli Krisnanik Eskom MM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer BINANG KEMASISUAAN dan KERJASAMA. Yang saya hormati, Mas Cecep Yusuf dan Mas Dendi Zakargetz, selaku pemateri kita pada hari ini. Yang saya hormati, Saudari Anggita Sondang Pasaribu, selaku Project Officer Webinar National Seminar on Technology 2022. Dan yang saya hormati, Saudara Raditya Rahardian Syahrifat, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, serta teman-teman peserta yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat dan karunianya, kita dapat melaksanakan acara webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rayahan Safidro, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya acara hingga selesai pada siang hari ini. mengucapkan selamat datang pada webinar National Seminar on Technology 2022 dengan tema, Introduction to Metaverse, Breakthrough for the International Future, Along with the Security in the Real World. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tanda tertib pada webinar National Seminar on Technology kali ini. Satu, peserta masuk ke dalam room zoom meeting menggunakan link yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dua, peserta wajib masuk 10 menit sebelum acara dimulai. Tiga, peserta diharuskan menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Empat, peserta wajib mengisi presensi yang link-nya akan diberikan pada saat pertengahan acara berlangsung. Lima, peserta diharuskan mematakan mikrofon. Mikrofon dinyalakan hanya diperlukan. Enam, peserta dihimbau untuk menyalakan kamera selama kegiatan, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuh, peserta dilarang membuat kegaduhan dan keributan selama acara berlangsung. Jika peserta membuat kegaduhan dan keributan, maka panitia akan segera mengeluarkan dari dalam acara. Delapan, jika terjadi kesalahan dengan koneksi, harap lapor kepada panitia. Sembilan, bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menanyakan pertanyaan via chat dengan format hashtag TanyaNano, dilanjutkan dengan nama lengkap, dilanjutkan dengan pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. 3. Sambutan-sambutan. 4. Pemaparan materi. 5. Sesi Tanya-Jawab. 6. Sesi Dokumentasi. 7. Pengumuman penanya terbaik dan pemenang icebreaking. 8. Penutup. Baik, untuk mengalami acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa, dicukupkan. Acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kepada seluruh peserta, diharap untuk berduk dengan tegak dan mendengarkan lagu dengan hikmat. Kepada Panitia, dipersilakan. Terima kasih. selamat menikmati 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 karena di dalam seminar inilah biasanya kita akan membahas tentang perkembangan-perkembangan teknologi yang seharusnya kita juga harus tahu supaya kita dapat mengikuti. Dan ini ada hal-hal yang sangat baik yang bisa diikuti oleh semua mahasiswa. Kami sangat berterima kasih kepada mahasiswa yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semudah-mudahan kegiatan seperti ini akan tetap berlanjut. Semoga kita semua juga akan mendapatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman yang sangat berharga dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Sebenarnya ini memang suatu ciri dari ciri akademisi, ciri dari kampus, di mana pengasahan bagi mahasiswa itu adalah pengasahan terhadap intelektual mahasiswa dilakukan ketika kita mengikuti seminar. Karena seminar ini sangat baik atau sangat bagus. Karena pengalaman saya sering mengikuti seminar-seminar, baik itu call paper ataupun seminar-seminar biasa yang sering diselenggarakan. Kalau di luar negeri seperti Jerman, Ibu sudah pernah ikut di Jerman, pernah ikut di Vietnam, pernah ikut di Thailand. Dan itu sebenarnya seminar-seminar yang mahasiswa biasa ikuti. Bukan hanya sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai ini yang ikut. Tapi di situ juga mahasiswa-mahasiswa sudah bisa ikut, ikut ribat sebagai peserta di situ ya. Dari berbagai negara. Ada yang dari Thailand, dari China, dari yang sering ditemui. Nah, ini adalah cikal bakal. Mahasiswa kalau sudah pernah ikut, maka dia akan, ya seperti yang tahu orang, ketagihan. Kalau sekali kita misalnya ikut seminar, kita akan ikuti lagi seminar-seminar. Karena kita menjadi penting, menjadi satu kehausan ilmu pengetahuan ketika kita mengikuti seminar itu. Nah, ini adalah satu habit atau budaya yang bisa dikembangkan bagi pihak generasi muda, bagaimana kita bisa mengadopsi semua teknologi, semua perkembangan ilmu pengetahuan melalui seminar-seminar yang diselenggarakan. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini akan sekali lagi berlanjut terus-menerus, sehingga akan menjadi sebuah budaya di Pakultasi Komputer UPN Petan Jakarta pada khususnya, sehingga ini dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan wawasannya terhadap ilmu dan pengetahuan. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada darah sumber yang sudah berkenan memberikan ilmu dan memberbagi ilmu nantinya di dalam kegiatan seminar hari ini. kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu semuanya dan juga adik-adik peserta yang peserta ini adalah bukan hanya dari UPN ya, tapi sepertinya peserta juga berasal dari berbagai, mungkin berbagai perguruan tinggi juga yang lain atau juga umum. keumum ya. Nah, mudah-mudahan hal-hal ini akan memberikan dapat positif dan juga memberikan kepuasan bagi peserta semuanya. Sekali lagi, saya mohon maaf jika masih ada kekurangan di sana-sini dalam penyelenggaraan ini. untuk itu mungkin saya cukupkan sampai di sini Wabilahi Taufiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berseminar. Mungkin untuk buka bagaimana dengan membaca bismillah saya selaku dekan Fakultas Simul Komputer UPN Petar Jakarta dengan ini membuka kegiatan seminar nasional yang bertajuk nano atau nasional seminar on teknologi pada Fakultas Simul Komputer UPN Petar Jakarta. Untuk itu saya dengar resmi kegiatan ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ermatita M. Kong atas sambutannya. Baik, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu pemaparan materi dari kedua narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yaitu Mas Cecep dan juga Mas Dendi. Selamat datang saya ucapkan kepada Mas Cecep dan juga Mas Dendi semoga hadir pada acara ini dalam keadaan sehat dan alfiat ya Mas. Sebelum sesi materi akan disampaikan oleh kedua narasumber kita pada hari ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan moderator kita yang akan memandu jalannya sesi pemaparan materi serta tanya jawab. Moderator kita hari ini ialah Saudari Isabel Ros. Saudari Isabel Ros merupakan mahasiswa dari jurusan S1 Sistem Informasi dan juga menjadi staff dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia pada eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Tanpa perlu berlama-lama lagi saya akan langsung serahkan kepada moderator kepada Saudari Isabel Ros saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Rehan untuk kesempatannya. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara National Seminar on Technology atau NANO tahun 2022 dengan tema Introduction to Metaverse Breakthrough for Indonesia's Future Along with a Security in the Real World. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Isabel Ros dari staff Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta sekaligus selaku moderator yang akan membantu sesi pemaparan dan tanya-jawab pada acara NANO hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu yang sudah hadir serta seluruh teman-teman yang sudah mendaftar dan meluangkan waktunya untuk menghadiri acara NANO pada siang hari ini. Nah teman-teman semua pasti tidak asing-agikan dengan istilah Metaverse. Metaverse adalah bukti bahwa perkembangan zaman sangat pesat di abad ke-22 ini. Inovasi teknologi seperti Metaverse diakinkan akan semakin berkembang dan berpotensi mengubah banyak aspek dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menambah wawasan yang membahas tentang teknologi tersebut. Saat ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa mengenai perkembangan teknologi khususnya pada Metaverse. Selamat siang kepada Mas Cecep Yusuf dan Mas Dendi Zatirgetz. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan hadir pada webinar NANO kali ini. Dengan narasumber yang berpengalaman dalam bidangnya pastinya kita akan menambah wawasan baru dan dapat mendalami pengetahuan tentang Metaverse. Nah untuk narasumber yang pertama kita ada Mas Cecep Yusuf nih. Tetapi sebelum masuk ke sesigma paramateri izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. beliau bernama Cecep Yusuf. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Salah satunya memiliki beberapa skill dalam bidang ilmu informasi dan teknologi yaitu VHP Full Stack Development Front End Development API Development dan Mobile App. Mas Cecep Yusuf juga memiliki beberapa work experience nih teman-teman yaitu menjadi programmer di PT Budi Tama Ciptamas Perkasa menjadi web programmer di rumah.com dan menjadi development section head di PT Media Nusantara Citra atau MNC Group sekaligus pernah menjadi IT Best Employee. Mas Cecep Yusuf juga memiliki YouTube channel dengan subscribers lebih dari 6.000 dan telah mengunggah sebanyak 132 video yang membahas tentang Metaverse dan VR. Dari video YouTube beliau dipastikan bahwa Mas Cecep ini berbawasan luas dan telah mendalami ilmu Metaverse yang terbilang baru populer di tahun 2022 ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi mari kita sapa Mas Cecep. Selamat siang Mas Cecep. Apakah Mas Cecep sudah terhubung dengan kami? Selamat siang Mbak Isabel. Bagaimana nih kabarnya Mas Cecep? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum masuk ke materi boleh kasih tahu kita dulu nggak nih apa yang mau dibahas sama Cecep? Oke. Jadi yang bakal saya bahas adalah mengenai perkenalan ya apa itu Metaverse dan juga gimana sih kita mengaplikasikan Metaverse di dalam kehidupan kita dan juga selain itu bagaimana penerapan AI yang akan diterapkan di Metaverse itu sendiri kayak gitu. Wah topik materi pertama kita siang ini sangat menarik ya dan teman-teman yang lain pasti sudah tidak sabar lagi nih untuk mendengar materi yang akan disampaikan oleh Mas Cecep. Baik kita langsung saja ya ke pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama. Kepada Mas Cecep dipersilahkan. Baik sebentar saya set dulu saya share screen ya suara saya sudah jelas ya Mbak? Jelas Mas Baik Oke terima kasih buat penitia buat MC Pak Raihan Mas Raihan Savitro dan juga buat moderator Mbak Isabel Rose dan juga yang terhormat Ibu Dekan Ibu Dokter Hermatita Universitas UPN Veteran Jakarta dan juga jejaran penitia penyelenggara dan dekan-dekan mahasiswa dan juga teman-teman peserta lainnya di webinar kali ini ya. Perkenalkan nama saya Cecep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya adalah salah satu VR entusias dan juga content creator yang ada di Youtube Materi yang bakal saya sampaikan kali ini adalah mengenai perkenalan sejarah Metaverse dan juga apa yang bisa diaplikasikan di Metaverse di dunia nyata dan juga selain itu saya bakal bahas lebih jauh tentang teknologinya itu sendiri ya Nah sebelum kita lanjut ke materinya ini adalah profil singkat saya dan mungkin teman-teman bisa print screen ya mengenai kontak saya kalau misalnya ada pertanyaan mengenai VR ataupun mengenai Metaverse bisa langsung di print screen aja selain itu juga saya adalah salah satu administrator dari VR Gaming Indonesia yang mana itu adalah komunitas VR yang ada di Indonesia dan komunitasnya tersebut dibentuk di Facebook group dan juga selain itu saya adalah salah satu founder adalah founder dari situs jogocoding.com dimana itu adalah situs tutorial pemrograman di Indonesia baik kita langsung ke materinya oke masa depan sebelum kita lanjut ke Metaverse saya bakal ngejelasin dulu ini latar belakangnya nah kita tahu ya kalau misalnya di film-film science fiction selalu digambarkan masa depan itu seperti apa nah orang-orang melihat kayak gimana sih masa depan itu nah kita hanya melihat masa depan itu hanya ada di dalam imajinasi kita sendiri jadi secara teknologi itu masih belum tercapai ya belum ada implementasi masa depan yang digambarkan oleh beberapa film ataupun novel science fiction kayak gitu nah dimana masa depan itu kalau digambarkan di dalam berbagai macam literatur dan juga film science fiction masa depan itu digambarkan seperti ini yaitu ada mobil terbang misalnya kemudian ada robot android yang mana si robot itu nanti bakal bisa mempunyai kecerdasan yang luar biasa hingga melebihi kecerdasan manusia pada saat itu nanti gitu ya dan negatifnya adalah nanti si robot tersebut bisa menguasai dunia kan beberapa literatur seperti itu ya beberapa film science fiction menggambarkan masa depanku seperti itu selain itu buat teman-teman semua yang suka film Iron Man misalnya ya MCU disitu digambarkan ada teknologi hologram nah konon katanya di masa depan itu bakal ada teknologi hologram kan seperti itu jadi apa yang kita tahu mengenai masa depan itu seperti ini beberapa teknologi yang canggih sangat canggih baik itu apa namanya baik itu teknologi yang belum ada sekarang ataupun dikembangkan dari teknologi yang ada saat ini seperti mobil misalnya ya sekarang belum ada mobil yang bisa terbang kayak gitu nah nantinya ada mobil-mobil terbang terus juga artificial intelligence yang makin di kembangkan sehingga membentuk physical artificial intelligence dalam bentuk robotik robot dan saat ini memang udah ada sih beberapa robot ya yang bisa cerdas gitu ya nah tapi untuk mengimplementasikan ini semua ke dalam apa yang kita pikirkan mengenai masa depan itu sebetulnya masih sangat jauh nah sekarang gimana kalau saya balikin kira-kira masa depan yang mendekati ke masa sekarang dan teknologi yang benar-benar bisa terimplementasi lebih cepat dan lebih masuk akal apakah bisa seperti ini ini adalah screenshot atau image capture dari film Ready Player One yaitu adalah film yang menggambarkan Metalverse itu sendiri nah di film tersebut digambarkan bahwa semua orang mempunyai perangkat virtual reality yang mana dengan perangkat tersebut kita bisa memasuki dunia gaib dunia maya yang bisa kita jelajahin dan kita bisa bermain bersama dengan orang-orang yang lain secara real time nah kita bisa menjelajahi semua yang ada di dunia tersebut termasuk dengan apa yang kita tadi sebutkan mengenai mobil terbang kemudian robot-robot AI dan juga mengenai hologram karena di dalam dunia metaverse di dalam dunia VR ini itu semuanya tidak terbatas artinya kita bisa melakukan apapun yang akan kita yang ingin kita lakukan seperti misalnya bahkan kita terbang pun bisa ya walaupun secara fisik kita ga terbang nah apakah ini lebih masuk akal kalau kita implementasikan jauh lebih cepat daripada teknologi yang sebelumnya sangat benar sangat masuk akal ya karena teknologi VR ini sekarang ini udah ada teknologi VR yang mengimplementasikan metaverse itu sudah ada saat ini sayangnya yang belum ada adalah dunianya dunia yang benar-benar lengkap sekompleks yang ada di film Ready Player One itu belum ada namun secara hardware itu benar-benar bisa dikembangkan mulai saat ini karena beberapa teknologi sudah mengembangkan beberapa VR haptic seperti ada VR gloves haptic gloves dan juga haptic waste yang bakal saya jelasin nanti ya nah sebelum itu kita masuk ke dunia metaverse yang akan saya jelaskan nanti saya bakal ngejelasin dulu mengenai latar belakang fondasi teknologi yang bakal menjadi fondasi si metaverse itu sendiri apa itu internet nah jadi internet adalah satu teknologi yang wajib ada untuk membentuk sebuah dunia metaverse kenapa karena metaverse dibentuk oleh internet dan internet yang akan diimplementasikan adalah internet dengan teknologi web 3 untuk web 3 gak bakal saya jelasin terlalu dalam disini saya hanya akan menjelaskan mengenai metaverse itu sendiri nah kemudian disini internet itu semakin kesini semakin berevolusi jadi sama kayak manusia semakin krisis semakin berevolusi dari mana tadinya menurut teori tertentu ya menurut teori Darwin bahwa evolusi dari salah satu menuju ke manusia nah internet pun mengalami evolusi juga dimana evolusi adalah perubahan secara jangka panjang yang mana tadinya adalah ada internet of documents dimana ini adalah sebuah web dan juga e-library seperti itu kemudian nantinya dikembangkan lagi menjadi internet of commerce dimana disini ada interaksi sosial untuk jual beli dimana saat ini udah ada waktu jaman dulu ya ada namanya itu e-commerce yang mana kita jual beli melalui situs ternyata belum ke marketplace kemudian ada internet of applications dimana ini adalah aplikasi-aplikasi yang membantu kehidupan manusia dengan menggunakan internet kemudian ada internet of people dimana sosial adalah menjadi nomor satu di internet perhubungan antara manusia itu dilakukan dengan menggunakan internet sama kayak kita pakai zoom ini ya kita dihubungkan dengan koneksi internet kalau tidak ada internet kita tidak bisa melakukan webinar ini kemudian ada internet of things dimana internet ini sudah menempel ke benda-benda di sekitar kita seperti misalnya ada di kacamata ada di smartwatch kayak gitu mengejam tangan ya terus ada di hp kemudian ada di berbagai macam benda lainnya cctv segala macam dan mungkin nantinya ada di benda-benda yang kita gak sadar ya kita selalu pakai dan ternyata disitu ada teknologi internet kayak gitu jadi sekarang kita sudah memasuki ke masanya internet of things jadi internet yang menampak pada benda sehari-hari kita nah kemudian tadi evolusinya dan sekarang sejarah internetnya itu sendiri sedikit sejarah sedikit timeline mengenai internet itu sendiri waktu jaman dulu pada tahun 1969 disini ada namanya itu ARPANET yang mana ARPANET ini menghubungkan internet pertama kali ditemukannya protokol yang menghubungkan antara berbagai kampus yang ada di Amerika kemudian pada tahun 1990 ditemukannya protokol World Wide Web atau kita sebut dengan WWW dimana kita sudah bisa surfing di internet kita bisa menjelajahi website-website yang ada di internet itu pada tahun 1990 kemudian di tahun 1998 ditemukanlah Google Google membentuk sebuah aplikasi berupa situs mesin pencari dimana mesin pencari ini ternyata tidak sesimpel apa yang kita kira karena dengan mesin pencari kita bisa menemukan apapun yang kita tanyakan kita selalu bisa menemukan jawabannya dengan mesin pencari sehingga dikembangkan hingga saat ini Google menjadi rajanya dunia teknologi informasi ini pada tahun 1998 kemudian di tahun 2006 ditemukanlah YouTube Google mengakusisi YouTube dan membentuk sebuah platform video sudah streaming dimana si YouTube ini semakin kesini semakin ngetrend semuanya bisa dicari melalui YouTube baik itu tutorial ataupun bahkan gaming segala macam atau baik hiburan entertainment ataupun education itu semuanya bisa ditemukan di YouTube hingga akhirnya tahun 2007 ditemukanlah iPhone Apple membentuk membuat iPhone sebagai perangkat smartphone pertama waktu saat itu 2007 smartphone ini memungkinkan kita untuk bersosial dengan yang lain menggunakan koneksi internet dan juga ponsel beberapa aplikasi yang membentuk si ponsel itu menjadi cerdas kayak gitu ya kemudian di tahun 2021 nah ini dia kita memasuki dunia internet yang lebih luas lagi dimana disinilah teknologi blockchain teknologi cryptocurrency dan teknologi metaverse yang akan kita kembangkan saat ini kayak gitu disinilah kita akan mulai memasuki teknologi era internet yang baru kayak gitu nah pembentuk metaverse sebenarnya tidak hanya VR ya tidak hanya VR namun Mark Zuckerberg pada Facebook Connect 2021 menegaskan bahwa metaverse seolah-olah dibentuk kembali istilahnya sehingga metaverse itu cenderung berat ke teknologi VR kayak gitu nanti bakal saya jelasin ya di slide berikutnya nah sementara saya akan jelaskan dulu mengenai visual reality atau VR yang mana itu adalah salah satu gerbang untuk masuk ke dunia alam gaib tersebut ya dunia metaverse nah ini adalah visual reality nah teman-teman pasti sebagian sudah tahu ya apa itu virtual reality nah VR atau virtual reality adalah alat kayak gini nih bentuknya kayak kacamata ya bentuknya kayak teropong nah macam-macam tuh ada yang dari kardus ada yang dari plastik dan juga ada yang pakai kabel kayak gini dan ada juga yang wireless nah berbagai teknologi itu itu fungsinya berbeda walaupun memang fungsinya ujung-ujungnya ke VR tapi secara fungsi lainnya dan juga fitur itu berbeda ya dari teknologinya juga berbeda nah apa yang masyarakat ketahui mengenai VR atau virtual reality nah VR atau virtual reality teman-teman masyarakat Indonesia rata-rata tahunya adalah yang pertama itu adalah alat untuk menonton film tiga dimensi ya jadi masyarakat umum mengenal VR itu sebagai alat untuk menonton film tiga dimensi kemudian ada juga yang beranggapan bahwa VR itu adalah perangkat yang dipakai pada smartphone untuk menonton film jadi VR itu adalah alat yang disimpan di headset tapi harus memakai smartphone di dalamnya sehingga kita bisa melihat film yang diputar di smartphone tersebut tapi melalui lensa yang ada di dalam VR yang dipasang ke kepala kita kemudian yang ketiga adalah alat yang terdiri dari lensa dan kardus yang dipasang di smartphone nah masyarakat mengenal VR sebagai tiga penjelasan singkat itu ya jadi masih banyak yang belum mengetahui bahwa VR itu jauh dari itu jadi VR bukanlah hanya sekedar alat untuk menonton film tiga dimensi bukan sekedar alat untuk yang dipakai di HP kayak gitu dan juga yang dibuat dari kardus yang berisi lensa nah gak hanya itu jadi VR jauh lebih luas lagi nah apa itu VR VR atau virtual reality atau realitas virtual atau realitas maya kalau dibahasin isinya adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer atau computer simulated environment suatu lingkungan sungguhan di dunia nyata yang disalin atau lingkungan fiktif yang hanya ada dalam imajinasi artinya VR itu adalah sepenuhnya virtual tidak ada dunia nyata di situ ada pun kalau misalnya kita bisa jalan-jalan di dunia VR dan itu kita seolah-olah ada berada di sana itu hanyalah salinan dari lingkungan nyata ke VR nya karena sebetulnya di VR itu adalah murni semuanya lingkungan virtual atau di generate oleh komputer baik itu disalin dari dunia nyata maupun hanya imajinasi fiktif yang dibuat oleh developer nah kemudian disini juga saya bakal jelasin juga mengenai jenis-jenis VR headset yang bisa kita jadikan gerbang masuk ke dalam metaverse nah pertama yang kita kenal tadi adalah chip VR headset yaitu adalah VR yang wajib memakai smartphone sebagai engine yang bisa kita mainkan seperti misalnya kita pengen nonton film 3D yang seolah-olah 3D dilihat dari VR headset nah itu smartphone nya yang dimasukkan ke dalam VR headset nya seperti ini semua ini harus memakai VR headset untuk dipakai karena kalau gak ada VR headset nya ini hanyalah kardus yang berisi lensa dan ini hanyalah plastik yang berisi lensa dan ini juga sama jadi tidak ada apa-apanya hanya sebatas viewer aja ini adalah chip atau smartphone VR headset harganya sekitar 30 ribu sampai 200 ribuan nah disini hanyalah sebatas menonton film aja atau main game yang simple yang bersifat point and click seperti itu ya yang klik-klik aja lah tentunya disini kita gak bisa bergerak sambil berdiri misalnya sambil berjalan segala macam itu gak bisa nah disini ada mid-range VR headset yang mana VR headset nya ini support 3 degrees of freedom controller artinya terdapat controller yang bersifat mengontrol semua pergerakan yang ada di VR semua apa yang bisa kita trigger di memakai controller ini misalnya kita ada menu nih kita bisa pilih memakai controller tersebut namun disini sifatnya 3 degrees of freedom artinya hanya rotasi saja yang bisa dilakukan jadi untuk translasi pergerakan seperti ini movement itu gak bisa pakai controller yang ada disini ada berbagai contohnya seperti Samsung Gear VR dan juga Oculus Go nah disini ada high-end VR headset yaitu adalah 6 degrees of freedom VR headset dengan menggunakan VR yang mahal ini yang harganya minimal 4 juta hingga puluhan juta juga ada nah dengan menggunakan high-end VR headset ini kita memakai VR beneran karena kenapa karena dengan VR ini kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang luar biasa di dunia VR seperti misalnya ada sport olahraga ya terus juga ada main game yang lain terus ada bersosial interaksi sosial dan juga semua pergerakan body body movement itu bisa di track disini dengan menggunakan high-end VR headset jadi mau kita berlari kita berjalan kemudian kita jongkok kita loncat itu mempengaruhi apa yang ada di dalam dunia tersebut apa yang kita mainkan inilah perbedaannya sedangkan masyarakat Indonesia masih mengenal VR itu semacam ini tapi alhamdulillahnya sekarang banyak yang konten-konten yang lumayan bermunculan dimana itu sedikit memperkenalkan ke teman-teman masyarakat Indonesia bahwa VR itu bisa melakukan lebih dari apa yang lakukan dengan VR headset yang murah ini yang mana ini adalah VR smartphone oke kemudian selain itu mengenai metaverse saya harus jelasan juga mengenai perbedaan dari VR dan AR karena konon katanya metaverse itu menggabungkan antara teknologi VR dan AR nah VR itu adalah fully artificial environment artinya disitu benar-benar full semuanya computer generated jadi bukan proyeksi dari dunia nyata melainkan itu semuanya di generate dari dibuat dengan 3D object dari komputer disini ada full immersion in virtual environment artinya bukan dunia nyata tapi dunia virtual yaitu adalah yang kita teknologi yang diterapkan di VR headset tadi kemudian ada AR yaitu adalah visual objects overlaid on a real world environment jadi dia meng-overlay si objek digital itu meng-overlay yang ada di dunia nyata seolah-olah dia berada di dunia nyata artinya dunianya tersebut bukanlah dunia generate komputer atau 3D bukan virtual tapi dunia nyata yang mana di-overlaykan si benda-benda digital sehingga seolah-olah di dunia nyata kita di lingkungan sekitar kita ada objek tersebut the real world enhance with digital objek jadi dunia nyatanya ditingkatkan fungsinya dengan menggunakan objek-objek digital kemudian disini ada mixed reality atau MR yaitu ada visual environment combined with real world artinya disini adalah kombinasi antara VR dan AR interact with both the real world and the virtual environment nah disini ada satu VR headset yang sudah menerapkan ini yaitu adalah salah satunya ya ada Oculus Quest 2 nah disini teman-teman menang lihat yang kemendagri memakai VR headset yang warna putih ya nah itu tuh adalah Quest namanya dari Facebook dari Meta produk dari Meta dan itu bisa menerapkan MR kita bisa melihat sekitaran seperti pada kamera gitu tapi di sekitarannya tersebut bisa ada objek digitalnya tapi kamera tersebut itu hasil perhitungan dari komputer juga jadi gak secara langsung seperti objek transparan kacamata gitu ya tapi di dalam VR sehingga itu disebut dengan mixed reality atau MR nah sekarang apa sih yang diterapkan saat ini mengenai VR itu ada kita bisa membuat virtual meeting yang mana zoom seperti ini ya webinar kayak gini bisa dilakukan di dunia VR kita bisa bertemu dengan orang-orang kemudian kita bisa mengobrol dengan orang-orang bisa saling sapa menoleh sesama orang ya setiap orang bisa saling ketemu kemudian ada virtual sports ada virtual cinema atau bioskop ada virtual music composer meditation traveling designing misalnya kita membuat objek 3D pakai VR itu bisa juga menggambar mengelukis pakai VR dengan menggerakkan tangan seperti ini jadi benar-benar apa yang kita gambar itu sesuai dengan pergerakan tangan kita kemudian ada cooking simulator kita bisa memasak pakai VR juga ada flight simulator artinya kita bisa mempelajari simulasi penerbangan pesawat pakai VR jadi sejauh itu ya teknologi VR jadi bukan hanya sekedar 3D viewer yang mana diterapkan dengan menggunakan smartphone kemudian apa yang terjadi dengan AR pada hari ini itu ada diterapkan di instagram filter ada AR planner untuk misalnya furniture ya apa namanya kita bisa membuat denah berdasarkan rumah yang sudah jadi misalnya kita pakai aplikasi namanya AR planner kita bisa membuat remake lagi si denahnya dengan menggunakan teknologi kamera yang ada di AR yang ada di kamera di smartphone ada juga AR furniture sehingga kita bisa coba terlebih dahulu nih apakah sofa ini muat di dalam rumah kita atau enggak kemudian ada animal playing card ketika kita scan misalnya si kartu nanti muncul gambar-gambar muncul 3D-3D dari binatang hewan dan salah satunya juga dari game yang diterapkan AR adalah game pokemon dimana si pokemon ini bisa seolah-olah ada di lingkungan sekitar kita kemudian mixed reality diterapkan ke apa nah ini diterapkan ke monitor kalau teman-teman sudah pernah melihat di beberapa VR content bahwa di hasil recordingnya itu menampilkan hal seperti ini menampilkan ada orang terus sudah gitu ada objek digital seperti ini dan orang tersebut secara langsung bisa memainkan si objek-objek ini nah itu adalah mixed reality dia pakai VR jadi yang dilihat sama si orang ini sebenarnya bukan kaca transparan yang dilihat tapi sebenarnya dia VR headset nah terus pass through HMD games jadi si VR headsetnya itu dia ada teknologi pass through seolah-olah kita bisa melihat lingkungan sekitar kita tapi sebetulnya itu di re-render lagi sama si engine dari VR tersebut ada Oculus Mixed Reality Capture dan juga Live salah satu aplikasi untuk membuat Mixed Reality konten di video kemudian dari sini sebetulnya Metaverse itu bukanlah hal yang baru hal baru ini kenapa sekarang baru booming kenapa Metaverse baru booming saat ini karena itu Metaverse di apa namanya di boomingkan lagi oleh salah satu perusahaan yang bernama Meta nah ini kita bakal kenalan dengan perusahaan yang bernama Meta Meta itu perusahaan apa nah sebetulnya Meta itu adalah Facebook jadi kalau teman-teman dengar istilah Meta Meta itu perusahaan siapa Meta itu adalah perusahaan Mark Zuckerberg jadi perusahaan Facebook yang mana tadinya namanya Facebook Inc pada saat Facebook Connect 2021 dia berubah nama menjadi Meta asalnya Facebook Inc yang mana itu ada holdingnya aplikasi Facebook Instagram Whatsapp nah Facebook Inc ini adalah holding dari perusahaan tersebut nah Facebook Inc mengubah nama menjadi Meta dengan beberapa alasan yaitu adalah sesuai dengan visi masa depan dimana Mark Zuckerberg saat ini lagi fokus ke dunia Metaverse dan apa yang dikembangkan saat ini adalah beberapa projek VR sehingga Facebook Meta juga membentuk salah satu sebuah perusahaan lagi yaitu adalah Facebook Reality Labs dimana itu benar-benar difokuskan ke dalam dunia pengembangan PR kemudian alasan lainnya adalah ubah citra sosial media di brand Facebook Inc nah jadi citra sosial media di Facebook Inc itu diubah ya dari yang sebelumnya Flat 3D sekarang pengen diubah jadi 3D dan juga menghindari kebingungan karena apa karena Facebook ketika kita nama perusahaannya Facebook itu seolah-olah produknya cuma Facebook aja padahal Facebook adalah sebuah brand salah satu media sosial yang ada di internet yaitu adalah facebook.com nah sehingga Mark Zuckerberg pengen mengubah menjadi Meta itu karena biar Meta itu adalah holding dari beberapa produk seperti Facebook WhatsApp dan juga Instagram kayak gitu dan juga Oculus ya Oculus sebetulnya dibeli sama Meta waktu itu sama Facebook dan Oculus juga diubah namanya jadi Meta nah kemudian Facebook membuat namanya tuh Metaverse-nya sendiri yaitu yang bernama Facebook Horizon waktu itu dan sekarang udah diubah namanya jadi Horizon Worlds dimana si Horizon Worlds ini memungkinkan kita sebagai pengguna Facebook bisa connect dengan orang-orang teman-teman kita bisa bersosialisasi bisa bermain bisa ketemu walaupun gak satu tempat artinya saya sedang berada di kamar saya dan teman saya lagi ada di luar negeri pun kita bisa ketemu di dunia Metaverse-nya Facebook yaitu adalah Horizon Worlds nah Horizon Worlds ini udah dirilis di Kanada dan Amerika tapi di Indonesia belum ada ya ini dirilis di salah satu perangkat VR Oculus Quest atau sekarang namanya Meta Quest jadi hanya bisa diakses di perangkat VR yang dijual oleh Meta jadi di di Google Play ini gak ada ya Horizon Worlds ini mungkin nantinya ada mungkin nah kita balik lagi ke topik utama apa itu Metaverse jadi setelah saya jelasin mengenai latar belakang dan juga apa yang bisa jadi fondasi Metaverse ini saya bakal jelasin dulu mengenai apa itu Metaverse Metaverse itu Meta berarti Beyond atau di luar artinya di luar dunia kita di luar dunia kita ada Verse jadi ada Beyond ada Meta dan ada Verse Meta berarti di luar dan Verse adalah Universe artinya Universe yang ada di luar kita jadi bukan Universe dunia nyata kita melainkan ada Universe buatan dimana kita bisa berkumpul di situ atau orang-orang bisa menyebut dengan istilah Mirror World AR Cloud Magic Verse Internet Spatial Live Maps Dunia Maya Dunia Digital atau ya saya suka nyebut dengan istilah dunia gaib nah banyak definisi tentang Metaverse bahkan sampai saat ini Metaverse itu masih belum jelas ya karena banyak yang menjelaskan Metaverse itu dari berbagai sumber yang belum tentu valid kebenarannya ada keyword-keywordnya itu biasanya orang yang cari Metaverse itu dapat dari keyword VR Meta AR Land Trading Crypto NFT Blockchain Cuan pokoknya semua ini biasanya dikait-kaitkan dengan istilah Metaverse walaupun sebetulnya kripto ya ada apa namanya literatu sendiri lah jadi ga di luar Metaverse sebenarnya sih walaupun itu semuanya kalau dikumpulkan itu jadi komponen-komponen yang membentuk Metaverse nah apa sih Metaverse definisi Metaverse menurut Wikipedia yang ada di internet nah Metaverse adalah ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi dengan pengguna lain tanpa bertemu di ruang yang sama artinya Metaverse itu adalah sebuah dunia digital dimana kita bisa melakukan sosial sosial dengan pengguna lain secara real time artinya secara langsung pada saat itu jadi bertemu di ruang digital yang sama tapi belum tentu di dunia nyatanya dia berada di tempat yang sama intinya sih sesimpel itu ya definisinya jadi apakah Metaverse itu harus memakai VR atau non-VR itu sebetulnya tidak masalah karena ada beberapa platform non-VR yang membentuk Metaverse kayak gitu nah sebetulnya Metaverse sendiri itu ada asal mulanya asal mulanya kok ada istilah Metaverse nah asal mulai istilah Metaverse adalah dari novel namanya judulnya itu adalah Snow Crash yang sudah ada sejak tahun 92 jadi dulunya itu Metaverse belum ada istilahnya sebelum ada novel ini Snow Crash yang mana ini berasal dari sebuah novel novel Science Fiction dibuat oleh Neil Stephenson dan isi dari novel ini adalah mengenai orang yang bisa masuk ke dunia digital dengan menggunakan avatar ini mirip ceritanya mirip teknologinya itu seperti film yang sudah saya jelasin tadi yaitu adalah film Ready Player One nah ini adalah film-film yang menggambarkan dunia Metaverse yang bisa teman-teman semua tonton ya ada film Ready Player One ada film Upload yang ada di Amazon dan ada juga film Free Guy jadi di semua film ini menggambarkan Metaverse itu adalah sebuah dunia digital yang mana bisa kita jelajahi masuki dengan berbagai aktivitas disana nah disini untuk film Ready Player One ini adalah platform VR ya ini semuanya platform VR nah untuk membentuk Metaverse harus ada 7 layers of Metaverse artinya 7 komponen atau 7 layer 7 lapisan dari Metaverse pertama harus ada experience misalnya disitu ada games ada sosial ada esports theater ada shopping gitu ya jadi harus ada experience yang benar-benar bisa membuat si user itu berinteraksi dengan user yang lainnya kemudian ada discovery artinya kita bisa menjelajahi isi dari dunia tersebut dan disitu terdapat adanya ad networks atau iklan-iklan yang muncul di dunia tersebut dan itu berguna untuk bisnis ke depannya nanti dimana bisnis periklanan itu bakal semakin wah gitu ya karena iklan yang tadinya bentuknya 2D sekarang jadi 3D dan nempel di dalam dunia Metaverse kemudian ada sosialnya ada ratings nah jadi setiap orang itu nanti katanya bakal ada rating-ratingnya lah rating bintang nah terus ada stores toko-toko ada agents nah kemudian harus ada creator economy artinya ekonomi yang dibentuk yaitu ada design tools asset markets dan commerce jadi ada jual belinya terus juga ada asset marketsnya segala macam kemudian ada special computing artinya disitu orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan Metaverse itu sendiri kayak ada 3D enginesnya ada VR atau AR atau XR multitasking UI atau geospatial mapping nah terus disitu ada teknologi decentralization dimana si servernya itu tidak terpusat ada AI agent microservices dan blockchain nah blockchain bakal terlibat sehingga nanti benar-benar si Metaverse itu jadi open tidak terpusat gitu ya nah untuk teknologi blockchain tidak bakal saya jelasin terlalu banyak disini ya kemudian ada human interface yaitu adalah perangkat yang kita pakai untuk masuk ke dalam dunia Metaverse itu misalnya ada smart glasses ada wearables haptic voice neural atau mobile phone kayak gitu kemudian ada infrastrukturnya yaitu adalah 5G wifi 6 dan lain-lain kayak gitu jadi itu juga harus mumpuni ya infrastrukturnya harus mumpuni karena untuk masuk ke dalam dunia Metaverse itu seperti teknologi internetnya juga harus kencang karena kalau nggak kencang nanti banyak delay dan itu banyak apa ya nggak nggak bagus untuk berinteraksi nah seperti yang udah saya jelasin tadi bahwa Metaverse itu udah lama ya ada dari semenjak diciptakannya novel Snow Crash tadi jadi Metaverse bukanlah sesuatu yang baru karena jauh sebelum ada teknologi VR pun sebetulnya teknologi VR yang saat ini lagi booming ya sebetulnya teknologi Metaverse udah ada udah diterapin di beberapa game-game yang ada di sini ada Fortnite ya Fortnite kemudian ada VRChat nah ini maksudnya sebelum di boomingkan sama Mark Zuckerberg itu sebetulnya udah banyak game-game yang menerapkan Metaverse ada Fortnite ada VRChat ada Second Life ada Rec Room ada GTA Online ada Roblox nah mungkin dari beberapa teman-teman di sini ada yang pernah memainkan minimal salah satu dari game yang ada di sini misalnya di Fortnite nih di Fortnite ini bukan hanya sekedar game MMORPG karena di sini ada namanya itu konser virtual katanya ya kemudian ada VRChat dan VRChat ini juga udah lama juga ada di jadi game VR udah lama juga nah di VRChat ini kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang walaupun namanya chat tapi di sini kita bisa gak hanya sekedar ngobrol chat aja ya kita bener-bener bertemu dan juga bisa bermain apapun di dalamnya sosial interaksi kemudian ada Second Life dimana ini katanya jadi game untuk menjadi dunia kedua kita dimana di game ini banyak yang sampai pacaran sampai nikah pun ada di game ini zaman dulu ya ini udah lama juga tapi ini bukanlah game VR jadi ini dua dimensi eh tiga dimensi tapi dalam bentuk flat screen nah kemudian ada Rec Room yang mana Rec Room ini mirip seperti VRChat jadi kita bisa berinteraksi di sana bisa bermain bareng dan juga bisa bersosial secara imersif artinya bener-bener tampak nyata karena ini adalah VR platform tapi Rec Room ini gak hanya VR platform karena di mobile app juga ada di Google Play ini ada ya bisa kita pakai pakai Android jadi bisa lintas platform antara VR dan non-VR kemudian ada Grand Theft Auto Online dimana GTA Online ini adalah game flat screen artinya bukan VR tapi disitu udah menerapkan Metaverse karena disitu ada objek-objek yang bisa kita jelajahi bareng dengan teman-teman semuanya dengan teman-teman lain yang kita mainkan di game ini kita main dengan orang lain kemudian kita bisa bertemu disana pakai mobil misalnya dan kita bisa menemukan objek-objek yang kita lihat yang sama-sama real time yang sama-sama kita lihat kemudian ada Roblox Roblox ini juga udah lama juga oke kemudian apa sih konsep Metaverse menurut Meta nah jadi yang kita udah jelasin tadi bahwa Metaverse itu tidak terikat harus VR atau harus AR tapi Metaverse itu bisa dalam bentuk flat screen atau bahkan dua dimensi pun bisa yang penting konsepnya sendiri konsepnya adalah kita bisa bertemu di dunia maya kayak gitu kita bisa bertemu di dunia di luar kita kan konsepnya seperti itu nah sedangkan konsep Metaverse menurut Meta atau Facebook yaitu adalah sebuah dunia raksasa dunia digital raksasa yang mana itu bisa punya imersivitas tinggi atau benar-benar tampak nyata sehingga berharap bisa menggantikan dunia asli kita dan semuanya pindah ke dunia digital dan wajib menggunakan VR platform artinya kalau enggak pakai VR berarti bukan Metaverse nah itu adalah konsep Metaverse-nya Mark Zuckerberg jadi harus VR platform dan nantinya bakal punya satu ID ibaratnya ada IKTP-nya IKTP-nya itu adalah Facebook account nah jadi disini Meta ingin semua itu memakai ID Facebook-nya kita jadi ketika kita punya satu ID next-nya seandainya nanti bakal ada game-game Metaverse lainnya yang berbentuk VR platform juga kita tetap memakai Facebook ID nah kalau teman-teman yang bergelut di dunia programming udah enggak asing dengan istilah namanya login with Facebook login with Facebook artinya kita login menggunakan account Facebook tapi kita akan dibuatkan account lokal di dalam aplikasi tersebut nah next-nya seandainya nanti ini Horizon World udah efektif ya udah bagus dan juga game-nya udah kompleks dan udah real nantinya next-nya kalau seandainya ada game yang lain yang bersifat Metaverse juga semua ID kita economic system kita avatar kita itu ngikut dari ID-nya Facebook kayak gitu nah itu tujuan dari Facebook atau Meta dari Mark Zuckerberg jadi istilah Metaverse-nya seperti itu nah kemudian apa sih yang mendukung tingkat Immersive Metaverse di VR saat ini teknologinya udah ada seperti misalnya VR headset VR headset yang mana ini jadi untuk visual kita ditempatkan di kepala kita hingga nantinya kita bisa melihat isi di dalam dunia VR tersebut dunia Metaverse tersebut kemudian ada Haptic Gloves yang mana fungsinya adalah kita bisa merasakan sentuhan digital jadi benda digital bisa kita rasakan sentuhannya bisa kita pegang bisa kita rabak kasar enggaknya dengan menggunakan Haptic Gloves dan Haptic Gloves ini banyak prototipnya dan bahkan udah ada yang jual juga tapi mungkin belum seril yang kita harapkan nextnya nanti si Mark Zuckerberg juga lagi bikin lagi ngembangin Haptic Gloves agar kita bisa merasakan sensasi yang ada di dunia VR tersebut sehingga kita merasa bisa memegang benda tersebut dan juga bisa merasakan suhu dan juga tekstur dari si benda digital tersebut kemudian ada Haptic Vase dimana dengan menggunakan Haptic Vase ini kita bisa merasakan balet atau peluru yang kena ke badan kita bahkan misalnya nextnya nanti sentuhan orang yang ada di VR tersebut juga bisa kita rasakan intinya apa yang kena dengan badan kita nanti bisa terasa dengan menggunakan Haptic Vase kemudian ada VR Treadmill dimana ini adalah sebuah alat yang mana kita enggak usah lari-lari di kamar sendiri karena dengan menggunakan VR Treadmill ini kita bisa lari di tempat namun di dunia VR kita bakal lari beneran maju ini sudah ada semuanya teman-teman ini sudah ada semuanya dan yang belum ada adalah software-nya dunianya nah disini para pengembang ditantang untuk membuat dunia Metalverse seperti itu nah disini rekan-rekan mahasiswa diharapkan minimal tau lah ya mengenai kira-kira gimana sih kita menerapkan teknologi VR ke dalam game yang kita develop kayak gitu nah API API atau daftar API yang ada di VR itu sudah bisa kita pakai nih buat teman-teman developer yang tau beberapa game development application itu kayak misalnya Unity atau Unreal Engine itu bisa menerapkan berbagai macam teknologi VR jadi API-nya udah banyak ya udah banyak di-share dari Facebook juga jadi minimal harus tau lah mengenai ini oke nah disini banyak yang beranggapan bahwa Metaverse itu harus mempunyai economic system di dalamnya dengan menggunakan cryptocurrency sebagai mata uangnya kayak gitu mulai dari misalnya nextnya ada Bitcoin atau pakai apa namanya cryptocurrency tertentu yang sudah ditentukan oleh platform tersebut ada The Central Land nah ini udah menerapkan cryptocurrency ada The Central Land ada The Sandbox ada Earth 2 dan juga ada Gala Games tapi ini adalah no VR artinya ini bukan platform VR bahkan ini dimainkan di dalam web platform web platform dan ini masing-masing dari sini punya cryptocurrency sendiri ya punya token sendiri kayak misalnya The Sandbox itu adalah pakenya send nah terus The Central Land pakenya mana kalau gak salah token mana nah jadi buat teman-teman yang berglut di dunia cryptocurrency bisa mulai berinvestasi dari sekarang dalam bentuk trading juga bisa beli aja token-token yang ada di sini walaupun gak main gamenya tapi kita bisa pastikan mungkin nantinya bakal berkembang dan harganya bisa semakin mahal kalau semakin banyak penggunanya maka harganya bakal semakin naik nah oke sekarang kita bisa ngapain aja sih di Metaverse di Metaverse kita bisa bersosialisasi bisa nambah teman nambah teman baru ya teman virtual walaupun orangnya gak tau seperti apa tapi minimal kita tau Avatarnya karena di dalam Metaverse itu di dalam dunia Metaverse itu kita bakal di apa namanya bakal bersosialisasi dengan Avatar jadi bukan dengan orang aslinya Avatar itu adalah wakil dari bukan wakil istilahnya apa ya orang yang ada di dunia mayanya mewakili orang yang ada di dunia taknya itu Avatar kemudian bisa nonton konser virtual dimana nanti bakal ada ticketing system dan juga kita bisa no bar nonton bareng di Metaverse bisa melihat galeri seni bisa bermain bareng-bareng sport sebagainya terus ada traveling ada shopping dan juga ada trading atau jual beli nah yang mana trading sebelumnya kita mainin grafik ya sedangkan di dunia Metaverse kita benar-benar trading bisa jual beli objek digital yang ada di di dalam dunia Metaverse nah kemudian ini ada di Metaverse juga harus ada artificial intelligence atau AI dan kita bisa terapkan AI di dalam Metaverse apa aja sih AI yang bisa kita terapkan di dalam Metaverse yaitu adalah world creation artinya dunia yang dibentuk itu benar-benar bisa dibuat secara dengan menggunakan AI tanpa ada keterlibatan dari manusia jadi nextnya nanti kan semakin berkembang sehingga dunia Metaverse itu sendiri diharapkan bisa dibentuk dengan sendirinya secara alami kayak misalnya ada objek-objek pohon objek bangunan nah itu bisa dibuat tanpa keterlibatan manusia ini salah satunya ada world creation kemudian ada avatar creation dimana nantinya setiap orang itu bisa mempunyai avatar yang real yang mirip menyerupai wajah asli dari orang tersebut hanya mengandalkan 2D atau 3D scan untuk membuat avatar tersebut dengan modal foto 2 dimensi atau 3D scan nanti si avatarnya bisa mirip dengan wajah kita dengan kepala kita bahkan badannya pun gitu ya itu juga bisa di custom juga nah kemudian nextnya bakal ada diterapkan digital humans artinya manusia-manusia digital yang mana dia bisa mengerti apa yang kita lakukan di metaverse apa yang kita ajak apa yang kita lakukan apa yang kita katakan nah mereka si digital humans ini bisa mengerti ya seperti yang tadi di awal-awal itu kan ada robot AI gitu ya atau android dimana di dunia nyata itu belum bisa terimplementasi nah sedangkan di dunia metaverse itu bisa diimplementasikan karena dunia metaverse kita mempunyai apa namanya teknologi yang tidak terbatas karena itu hanyalah software kan nah kemudian ada NPC di ini ya jadi itu sebutannya NPC artinya karakter yang gak ikut main sama kita oke next nah disini ada language processing dimana nanti ini bisa diterapkan juga dimana nanti kita bisa ngobrol dengan orang yang bahasanya tidak kita mengerti tapi ketika kita ngobrol kita pakai bahasa Indonesia dan mereka pakai bahasa Jepang misalnya nah itu nanti bakal ada automatic translation dan itu menggunakan artificial intelligence yang real time ya jadi bisa mentranslate apa yang orang lain katakan ke kita kita ngobrol dengan orang yang bahasanya berbeda nanti bakal ada translating otomatis gitu kemudian ada learning the data artinya metaverse itu kan semakin kesini nanti bakal semakin besar ya bakal semakin besar sehingga perlu namanya machine learning di dalamnya semakin dia bakal mempelajari model input yang pertama model output yang pertama kemudian nanti bakal jadi output yang baru yang lebih baik lagi gitu sehingga nantinya human atau manusia itu gak bakal terlibat gitu untuk pembuatan untuk behavior yang ada di metaverse itu sendiri nah kemudian kita dari tadi ngomongin mengenai apa namanya metaverse sedangkan tidak tidak dijelasin mengenai bisnis apa sih yang menjanjikan di metaverse nah ini ada beberapa bisnis yang menjanjikan di metaverse yang pertama ada commerce atau jual beli atau perdagangan nah di metaverse itu kita bisa jual beli produk fisik yang direka ulang dalam bentuk digital artinya di dalam metaverse kan kita bisa punya barang-barang milik kita barang-barang milik kita dengan teknologi NFT dimana NFT adalah sebuah sertifikat yang bisa menjadikan produk digital tersebut adalah milik kita teman-teman pasti pernah dengar mengenai NFT non-fungible token nah disitu kita bisa mempunyai hak cipta hak cipta untuk sebuah produk produk digital baik itu gambar ataupun dalam bentuk 3D pokoknya semua produk digital itu bisa kita beli hak ciptanya itu dengan istilah itu yang disebut dengan NFT atau di di metaverse juga kita bisa melakukan jual beli produk yang dijual di dunia nyata jadi kita misalnya mau beli sepatu nih atau gitar nih nah di metaverse kita bisa lihat dulu nih model gitarnya kayak gimana sehingga nantinya oh dirasa cocok kita beli disitu dan barang fisiknya bakal dikirim ke rumah kita kayak gitu nah produk yang dibeli akan bersifat permanen dimiliki oleh pengguna artinya dengan menggunakan teknologi NFT semua produk yang ada di metaverse itu bisa jadi benar-benar milik kita dan tidak ada yang punya gitu ya orang lain itu gak bisa mengklaim barang milik kita nah kemudian juga ada bisnis entertainment dimana nantinya bisa ada nonton konser online misalnya nonton konser di metaverse disitu nanti bakal ada jual beli tiket konser online kemudian ada rental tempat untuk konser online karena nantinya di metaverse itu orang-orang bakal berburu tempat berburu lahan ini tanah siapa ini tanah siapa nah itu nanti ada harganya sehingga tempat untuk konser pun mungkin nantinya bisa direntalkan nah tempat untuk konser online kemudian kita juga bisa menyewa selebriti ya selebriti di metaverse selebritinya bisa jadi bisa berkarir disitu berkarir di metaverse nah misalnya nih di metaverse kita sebagai yang punya tempat konser ya kemudian kita mengundang Agnes Monica tapi Agnes Monica dia syuting dimana konser di rumahnya tapi kalau kita lihat di metaverse itu seolah-olah ada di depan kita di panggung kita kemudian bisa juga usaha dalam bentuk stand up comedy misalnya ya dan juga jual beli akses menonton film itu berbagai bisnis yang berhubung dengan entertainment dan masih banyak lagi yang belum kita pikirkan kemudian ada advertisement nah ini yang paling jelas ya kita bisa beriklan dalam bentuk baliho atau billboard yang mana di dunia nyata ini harganya mahal misalnya ya mungkin aja di dunia metaverse ini harganya lebih murah daripada di dunia nyata dan baliho yang ditampilkan ini benar-benar tidak terbatas dari sisi material juga itu bisa diimplementasikan karena ini kan hanyalah software gitu ya jadi ketika kita mengunjungi ke metaverse nanti bakal melihat banyak baliho atau iklan-iklan billboard dan itu adalah ada proses bisnis disananya lapak billboard bisa dijual atau dirental oleh user terus juga iklan bisa berupa still image atau gambar atau animasi jadi disini baliho-nya bisa bentuk animasi nantinya atau misalnya si advertisement-nya juga bisa bentuk endorsement oleh selebrita tentu jadi advertisement tidak hanya terbatas dalam bentuk baliho tapi bisa dalam bentuk endorse yang mana saat ini di Instagram ataupun di TikTok banyak orang yang meng-endorse produk orang produk lain nah nantinya endorsement-nya bisa di dalam metaverse kemudian selain itu ada yang bersifat jasa atau service ini juga bisa dijadikan lahan untuk mendapatkan uang di dalam dunia metaverse yaitu adalah jasa pembuatan model 3D untuk objek item dan property yang ada di dalam dunia metaverse kayak misalnya untuk real estate-nya atau gedung atau misalnya desain untuk sebuah berbagai macam barang-barang yang bentuknya 3D itu nanti orang-orang yang berkarir berprofesi di 3D modeling itu bisa mendapatkan uang pendapatan dari situ jasa pembuatan model 3D kemudian ada jasa pembuatan desain baliho misalnya untuk advertisement atau periklanan ada juga jasa pembuatan desain game dan juga jasa pembuatan game buat para programmer game programmer disini juga bisa jadi lahan untuk mendapatkan cuan pokoknya semua jasa yang berhubungan dengan pembuatan digital itu bisa jadi uang selain itu ini bisa jadi tempat investasi kita bisa beli tanah di metaverse lens bisa beli tanah dan kita bisa jual kembali dengan harga yang mahal kita juga bisa beli digital art lukisan virtual misalnya dengan menggunakan NFT yang tadi artinya kita bisa setelah kita beli kita bisa jual kembali dengan harga yang mahal kemudian ada collectible items ada digital fashion misalnya ada baju ada sepatu segala macam itu juga bisa diinvestasikan di dalam bentuk digital kemudian ada properti kayak digital house dan juga apartemen dan untuk itu semua mata uangnya menggunakan cryptocurrency kayak gitu nah kemudian tadi kita singgung mengenai NFT apa sih non-fungible token atau NFT itu nah jadi NFT itu sebetulnya adalah token yang merepresentasikan kepemilikan hak cipta dari sebuah benda digital unik nah kalau kita lihat ada situs namanya OpenSea dimana di OpenSea ini kita bisa melihat berbagai macam benda digital dalam bentuk image ya gambar-gambar yang kalau kita lihat secara sekilas gambar-gambar tersebut tidak berarti atau kalau kita lihat fenomena Gozali gitu ya Gozali upload foto selfie ribuan foto selfie kemudian dijual dengan harga berapa juta nah itu juga sebetulnya ada yang beli gitu ya entah apa tujuannya kalau beli foto selfie nah tapi nextnya si NFT itu diterapkan di dalam benda-benda digital lainnya yang mana nanti akan ada di dunia metaverse dalam bentuk 3D misalnya atau dalam bentuk lagu juga bisa semua benda semua digital product kemudian NFT itu hanya dimiliki oleh satu orang dalam satu waktu artinya satu NFT itu itu tidak bisa dimiliki oleh dua orang atau lebih jadi hanya bersifat unik dan dimiliki oleh satu orang aja dalam satu waktu kemudian NFT disimpan dalam blockchain Ethereum NFT gak bisa diubah dihapus dibajak atau dicuri artinya sekali dia memiliki benda itu selamanya dia bakal memiliki benda itu selama benda itu tidak dijual sebetulnya bukan dijual ya tapi diserah terimakan ke orang yang membeli hak ciptanya karena NFT itu ibarat sertifikat hak milik di dalam dunia di dunia nyata artinya itu adalah kalau punya rumah nih kita punya sertifikat rumahnya jadi rumahnya itu resmi milik kita nah NFT itu sebetulnya itu ya jadi bukanlah aset yang diperdiwablikan tapi hanya sebuah kontrak kontrak permanen di dalam produk untuk produk digital nah namun mengenai metaverse tersebut ada beberapa masalah penghambat penghambat metaverse terutama di Indonesia dimana infrastrukturnya itu masih belum merata ya masih belum bagus kayak misalnya ada koneksi internet koneksi internet masih kurang bagus kalau kita ngeliat internet kabel ya memang bagus-bagus ya tapi yang namanya metaverse kan harus bisa diakses dimanapun dan kapanpun artinya di luar pun yang menggunakan paket data paket data dari GSM tentu dari provider tentu itu harus bagus dulu koneksinya nah ini jadi masalah nih menghambat metaverse pertama koneksi internet yang belum merata terus juga digitalisasi atau kebiasaan orang dalam menerapkan digitalisasi itu masih banyak yang belum tahu ya belum mengerti mengenai perubahan-perubahan dari asalnya konvensional menjadi digital nah karena masih banyak orang yang mengedepankan metode konvensional daripada digital dan juga kalau kita bicara metaverse itu adalah perang dunia yang harus bisa diakses oleh virtual reality harga perangkat VR masih mahal untuk beberapa orang dan masih banyak yang belum yakin mengenai apakah metaverse ini bakal maju dengan VR yang kita beli dengan harga mahal tersebut nah kemudian distributor resmi VR di Indonesia juga belum ada saat ini hanya ada di luar Indonesia kayak misalnya Oculus atau Meta itu ada di Amerika jadi di Indonesia sendiri belum ada distributor resmi untuk VR yang diual pun itu hanyalah produk import nah terus teknologi VR kurang dilirik oleh berbagai lembaga atau perusahaan gak seperti di luar negeri ya dimana VR itu teknologi VR sudah diterapkan di berbagai perusahaan atau lembaga dimana kita bisa kerja pakai VR karena VR headset itu bisa membuat kita semakin produktif sebetulnya karena berbagai macam fitur yang ada di VR tersebut bisa mendukung ngesupport semua pekerjaan kita nah selanjutnya sih sebetulnya lebih ke edukasi aja sih edukasi mengenai metaverse yang masih sedikit ya terutama di Indonesia oke itu aja paling materi yang bisa saya sampaikan kepada panitia moderator ini aja paling ya gak banyak juga terima kasih saya cecep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada mas cecep untuk pemaparan materinya seru banget nih materi yang disampaikan oleh mas cecep tadi kita jadi tahu asal-usul metaverse pengaplikasian metaverse di dunia nyata konsep metaverse yang dikembangkan oleh Facebook dan keuntungan-keuntungan dari metaverse itu sendiri dari pemaparan mas cecep tadi kita mendapat awasan baru juga nih mengenai VR ternyata VR juga terbagi lagi menjadi AR dan MR filter Instagram yang selama ini kita pakai ternyata termasuk AR loh oh iya tadi mas cecep juga sempat menginggung bahwa metaverse ini sebenarnya sudah ada dari lama dan terdapat di game-game yang sering teman-teman mainkan contohnya seperti Fortnite Roblox dan GTA banyak banget ya hal-hal baru yang kita dapatkan di materi pertama kali ini semoga dari masalah-masalah yang menghambat metaverse di Indonesia yang tadi sempat disinggung oleh mas cecep dapat segera diatasi agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan pengalaman baru dan memudahkan pekerjaannya dalam menggunakan metaverse ini baiklah setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab nih teman-teman dan di akhir acara nanti Panditia akan memberikan door prize kepada dua penanyaan terbaik jadi jangan lupa siapkan pertanyaan terbaik kalian ya untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada mas cecep boleh banget nih diketik pertanyaannya di kolom chat dengan format hashtag tanya nano diikuti nama lengkap strip pertanyaan yuk bisa langsung aja nih teman-teman diketik pertanyaannya di kolom chat supaya nantinya bisa langsung ditanyakan ke mas cecep sendiri oke sudah ada yang raise hand nih mas cecep nih dari Haryanto apakah dari saudara Haryanto bisa on week dan menanyakan langsung kepada mas cecep ya bisa gak ya baik ya kebetulan ya sebelumnya mau maaf karena saya gunakan HP jadi gak bisa ganti background layar di belakang ya ya baik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berkenalkan saya Haryanto di TV Tawid Production ya sebagai peserta ya baik tadi materinya sangat luar biasa apalagi Metaverse ini sekarang sangat banyak didiskusikan baik di instansi di dunia kampus maupun di dunia bisnis tentunya ya baik ya tadi ada beberapa yang saya simak untuk materinya tentang Metaverse ini yang dimana virtual reality menghadirkan dunia virtual atau dunia maya untuk orang bisa beraktivitas ya baik mas cecep ya mungkin langsung saja jadi pertanyaan saya nih yang pertama ya melihat keunggulan dari Metaverse ini untuk menghadirkan dunia virtual dunia digital virtual reality atau VR nah apakah Metaverse ini bisa apakah dampaknya bisa mengurangi aktivitas hubungan sosial di dunia nyata karena mungkin nantinya kesibukan orang itu di dunia virtual di dunia virtual ya mungkin nantinya orang kecanduan begitu sehingga hubungan sosial antara sesama kerabat saudara itu mulai berkurang begitu apakah itu salah satu dampak yang akan terjadi mas ketika nanti Metaverse ini sudah merata ataupun pengaplikasi yang di kursinya di Indonesia sudah sudah mulai ya kemudian yang kedua ya tadi dijelaskan juga nanti orang apa apa namanya punya anggap lah punya akun lah punya akun sendiri di Metaverse nah itu bagaimana tingkat keamanan data para pengguna Metaverse-nya mas ya bagaimana tingkat keamanan data yang digunakan misal untuk mengantisipasi atau adakah cara dari apa settingan dari Metaverse ini untuk agar para penggunaannya bisa terhindar dari potensi pencurian pribadi sendiri ya itu yang kedua kemudian yang terakhir ya pertanyaannya yang simple nih mas ya menurut sudut pandang pengalaman mas sendiri melihat Metaverse ini khususnya untuk di Indonesia apakah Metaverse ini termasuk kategori peluang atau ancaman ya mungkin itu saja pertanyaan saya kepada mas Kecep untuk materinya iya terima kasih saya kemudian terima kasih mas Haryanto mengenai beberapa pertanyaannya yang pertama adalah melihat keunggulan dari Metaverse untuk menghadirkan dunia VR nah apakah Metaverse ini bisa mengurangi aktivitas sebuah sosial di dunia nyata karena mungkin kesemukan seseorang aktivitasnya ada di dunia virtual nah untuk ini sebetulnya kita tidak perlu jauh melihat ke Metaverse karena itu adalah sangat memungkinkan jadi bisa mengurangi aktivitas sebuah sosial di dunia nyata karena seolah-olah semua aktivitas kita pindah ke dunia maya nah sebetulnya saat ini pun sudah terjadi fenomena seperti itu dengan adanya TikTok misalnya Instagram semuanya lebih beraktivitas di dunia maya sebetulnya sekarang jadi sudah sudah terrealisasi eh bukan terrealisasi sudah terjadi gitu ya mengenai perpindahan transisi dari dunia nyata ke dunia maya nah untuk itu ini sangat mungkin bahwa bisa mengurangi aktivitas hubungan sosial di dunia nyata mendekatkan yang jaduh mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat ya gitu kan istilahnya tapi intinya sih dengan sosial apa sosial yang bersifat maya tersebut kita bisa dekat walaupun sebenarnya secara sosial kita bisa tetap dekat ya namun secara fisikal kita jauh nah tapi kalau kita ngeliat dari fenomena yang terjadi sekarang bahkan jarak dekatan pun kita seolah-olah jauh karena pada main HP gitu ya ya ini kasarnya seperti itu nah kalau itu sebetulnya tergantung dari kita sebagai pengguna apakah kita bisa meluangkan waktu untuk berada di dunia kapan kita bisa meluangkan waktu untuk di dunia maya dan kapan kita bisa beraktifitas di dunia nyata karena tidak semua aktivitas yang ada di dunia nyata itu bisa dilakukan di dunia maya tidak semua aktivitas gitu ya dan apalagi ada beberapa orang yang memang lebih suka kumpul di dunia nyata namun dia juga punya aktivitas lain di dunia maya misalnya tujuannya ternyata untuk beraktifitas di dunia maya tersebut tujuannya punya tujuan tertentulah misalnya untuk berkarir di dunia maya tapi di dunia nyata sendiri dia lebih suka cenderung untuk bersosial secara fisikal kan ada seperti itu juga jadi itu tergantung dari pribadi masing-masing sebetulnya nah tapi apakah ini mungkin bisa mengandalkan aktivitas hubungan sosial di dunia nyata itu sangat mungkin karena kalau seandainya nanti semua orang sudah memakai VR headset misalnya nih seperti film Ready Player One ya otomatis mereka lebih kecanduan ya lebih banyak melakukan aktivitas sosial di dunia maya kayak gitu tapi untuk beberapa orang ternyata masih ada yang banyak ya tenang aja lah masih banyak yang lebih ingin berkumpul secara fisikal karena secara apa namanya feelnya juga beda sih sebetulnya karena kita bisa melihat wajah asli sedangkan di dunia virtual kita hanya melihat wajah avatar kan kayak gitu ya jadi yang dilihat bukan wajah asli sedangkan kita pengen ketemu dengan orang-orang dengan wajahnya dengan bentuk rupa asli gitu kan jadi sebetulnya tenang aja sih karena masalah ini itu tergantung kodeban masing-masing namun ada juga sebaliknya orang yang ternyata di dunia nyatanya pendiam pendiam dia tidak bisa bersosial dampak positifnya adalah di dunia maya dia bisa bersosial seperti itu jadi ada dampak negatif dan ada dampak positif dampak negatif tadi ya ketika kita di dunia nyatanya kita support orangnya tapi di dunia mayanya setelah tahu yang namanya metaverse di dunia nyatanya jadi jarang bersosial lebih cenderung ke dunia maya nah ada juga yang dunia nyatanya ternyata dia pendiam ternyata di dunia mayanya dia bisa bersosial sehingga sudah terbiasa dengan yang namanya bersosial di dunia maya mudah-mudahan dia bisa belajar dari dunia tersebut untuk diterapkan di dunia maya eh dunia nyata sehingga di dunia nyatanya oh dia bisa ngomong lah dia bisa percaya diri lah kan kayak gitu jadi tetap ada dampak positif dan negatif dari sisi sosial kayak gitu ya jadi dampak positifnya kita bisa jadi lebih berani lebih percaya diri karena kita sudah belajar untuk berkumpul di dunia hayalan ibaratnya ya dunia gaib tersebut nah sedangkan di dunia nyatanya dia belum berani kayak gitu kan karena ngelihat secara fisik face to face oh ini orang beneran nih saya belum berani tapi dengan belajar di dunia maya orang itu jadi lebih percaya diri untuk bisa berkumpul di dunia nyata jadi ada positif negatif untuk pertanyaan nomor satu bisa dipahami ya atau ada tanggapan lagi ya cukup nah sekarang pertanyaan nomor dua yaitu adalah bagaimana tingkat keamanan data para pengguna metaverse nantinya agar bisa terhindar dari potensi pencurian data pribadi nah sebetulnya untuk pencurian data pribadi ini itu adalah sampai saat ini itu sudah terjadi ya banyak dengan kita asal nge-share lah nge-share misalnya data-data pribadi kita yang bersifat konfidensial misalnya nih tapi ternyata kok bisa nyebar itu adalah kesalahan dari pengguna sendiri sebetulnya nah kecuali kalau kita berpikir negatif terhadap apa namanya terhadap si yang bikin metaverse itu sendiri misalnya nih wah ternyata sebetulnya di PR headset pun sebetulnya kalau kita berpikir negatif nih sebetulnya gampang buat meta atau facebook untuk melihat semua behavior kita semua tingkah laku kita semua lingkungan kita itu tuh mereka bisa gitu kan sebetulnya karena mereka bisa dapat data kita dari kamera nih misalnya nih kamera yang mana kamera itu meng-capture setiap saat semua lingkungan nyata kita kita ada dimana juga di-capture bisa tahu apa yang tingkah laku kita juga mereka tahu karena semua pergerakan kita apa yang kita lakukan di aktivitas dunia maya itu juga tahu nah untuk keamanan data dari sisi data pribadi kita sebaiknya kita gak terlalu mempublish aja sih gak terlalu mempublish data-data pribadi yang bersifat konfidensial yang bersifat orang tuh gak perlu tahu lah mengenai itu kayak misalnya data-data apa ya nick misalnya nih ya gak perlu dipublish terus untuk keamanan data sebetulnya nanti bakal ada materi khusus ya Mbak Isabel ya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh pemata berikutnya mengenai security security atau keamanan dari dampak negatif keamanan dari sisi di metaverse ya kalau dari saya sebetulnya itu bagaimana cara kita bisa mengkip data pribadi kita atau juga selain itu kita jangan gampang percaya mengenai link-link yang beredar misalnya ada phishing email email yang masuk ternyata itu sebenarnya hanya phishing email menuju ke URL tertentu sehingga data kita dicuri atau kita menggunakan software bajakan aplikasi bajakan yang mana nanti ada spyware disana terlebih nantipun kalau pakai VR headset pun atau di metaverse itu kita juga gak boleh memakai aplikasi bajakan sebetulnya karena ada juga namanya spyware dan juga kalau misalnya ada economic system disana kita janganlah input nomor kartu kredit misalnya nih selama aplikasi itu tidak kredibel misalnya aplikasi ini aplikasi dari atau platformnya abal-abal gitu ya terus kita meng-inputkan data kartu kredit kita misalnya jadi sebetulnya itu tergantung kitanya juga apakah bisa meng-keep data pribadi kita atau tidak nah kalau dari sisi keamanan metaverse itu sendiri jadi platformnya apakah si Mark misalnya nih Facebook atau meta yang mana sudah pernah kena kasus pencurian data nah itu tergantung tergantung sudut pandang kita apakah kita percaya keras dengan mereka atau tidak oke nomor dua itu ya kemudian bisa dipahami nanti untuk keamanan datanya bakal dijelasin oleh pemerintah berikutnya kemudian menurut sudut pandang pengalaman mas sendiri melihat metaverse ini khususnya di Indonesia apakah bisa termasuk peluang atau ancaman nah sebenarnya ini ada dua sisi yang namanya information technology itu ada dua mata pisau ada menuju ke positif dan juga ada negatif kalau kita bisa menerapkan IT sebagai sesuatu yang positif metaverse itu bisa dijadikan ajang berkreativitas dimana disana bisa jadi kita bisa jadi orang yang lebih kreatif kita bisa orang bisa jadi orang yang lebih jago berbisnis misalnya bisa investasi dan segala macam beberapa positifnya itu banyak dan ancamannya adalah ancamannya dari sosial sebetulnya utamanya sosial dimana nanti malah jadi semakin apa namanya jauh terhadap orang secara fisikal dan juga teknologi eh perangkat VR nya sendiri itu kan masih belum sempurna sekarang ya masih kayak misalnya beratnya masih bikin pegal di kepala segala macam sehingga memang untuk saat ini sih kayaknya masih belum bisa jadi belum bisa membuat orang terbiasa pakai VR nah mengenai peluang atau ancaman kalau menurut saya itu punya dua sisi punya dua sisi tergantung bagaimana kita jadi menggunakannya karena ini juga bisa jadi ancaman juga kalau kita menggunakan untuk kejahatan kayak gitu ya kayak gitu sih kira-kira apakah bisa dipahami mas ada tanggapan oh ya terima kasih mas jawabannya ya terima kasih juga ya ya baik terima kasih kepada saudara Haryanto tes kebanyanya dan terima kasih kepada mas Cacep Yusuf atas jawabannya lanjut kita ke penanya selanjutnya yaitu dari para peserta yang kerasian dulu kali ya mas ini dari Adelina S.A boleh nih dari saudari Adelina apakah bisa on week dan menanyakan langsung kepada mas Cacep bisa kak baik perkenalkan nama saya Adelina saya izin bertanya menurut pandangan dari mas Cacep tentang Metaverse ini kan sudah berkembang jauh itu sangat cepat ya dan banyak juga brand-brand besar yang dari luar negeri itu sudah mulai masuk mengulik-mulik dunia Metaverse nah kira-kira tuh Indonesia tuh apakah bakal tertinggal dari brand-brand luar dan menurut mas Cacep kira-kira berapa tahun lagi nih dunia Metaverse bisa kita nikmati sama terima kasih terima kasih Mbak Adelina atas pertanyaannya mengenai perkembangan Metaverse di Indonesia jadi di luar negeri sudah banyak brand-brand raksasa yang sudah masuk ke dunia Metaverse begitu misalnya ada perusahaan Adidas misalnya yang mempromosikan sepatu ke dunia Metaverse atau brand-brand lainnya kayak misalnya saya sudah melihat ada Justin Bieber yang sudah konser online di Metaverse seperti itu jadi tidak hanya brand tapi orang juga gitu ya selebriti juga sudah masuk ke berbagai macam Metaverse nah kalau menurut saya sendiri di Indonesia ini berapa lama lagi sih sebetulnya nah sebetulnya dari beberapa masalah tadi ya jadi ada beberapa problem problem mengenai infrastruktur terlebih dahulu infrastrukturnya infrastrukturnya seperti koneksi internet dan juga hardware dari si perangkat untuk mendukung Metaverse sendiri kecuali nah kecuali Metaverse yang sifatnya bukan VR karena sekali lagi bahwa Metaverse itu tidak selalu VR non-VR pun kita sebut Metaverse tapi oke lah anggap Metaverse itu karena menurut Meta Metaverse itu harus VR nah kalau untuk itu kalau menurut saya sih selama distributor resminya belum ada di Indonesia dan juga selama media promosi untuk perangkat VR nya sendiri belum ada di Indonesia itu masih lama sebetulnya sih masih lama karena orang yang paham mengenai virtual reality sendiri itu masih sedikit di Indonesia itu gerbang masuknya aja masih sedikit yang paham ya yang tahu gitu ya dan orang masyarakat rata-rata masyarakat Indonesia lebih tahunya mengenai cryptocurrency nya aja sehingga disitu terlihat tujuannya bahwa oh tujuannya lebih ke economic systemnya padahal lebih dari itu ya si Metaverse itu jadi jangan ngeliat dari economic systemnya aja jangan ngeliat dari kita pengen dapet uangnya aja tapi ngeliat dari apa yang ada di dalamnya nah disini di Indonesia udah ada beberapa yang siap untuk membuat Metaverse kayak Rans first ya terus ada Netverse kalau gak salah dan juga Rans itu kan apa ya Raffi Ahmad ya Raffi Ahmad bikin Metaverse dan juga si Net bikin Metaverse saya juga belum tahu sih ada Netverse nah itu saya belum tahu bentuknya seperti apa tapi mungkin nantinya kalau kita banyak yang mengedukasi tentang Metaverse ya insya Allah bisa lebih cepat lah tapi kalau ditanya berapa tahun lagi kira-kira ini bisa terimplementasi kalau menurut saya sih belum waktunya kalau sekarang sih kecuali kita memakai platform yang yang udah ada saat ini seperti misalnya VRChat misalnya atau Recroom buat teman-teman yang udah pernah pakai VR headset pasti tahulah yang namanya VRChat dan Recroom tapi itu hanya sebatas sosial semata sebatas platform sosial dimana disitu tidak ada namanya tuh apa economic system tidak bisa berbisnis segala macam kecuali bisnisnya offline tapi apa namanya bisnisnya offline tapi bisa dilakukan platformnya kayak gitu tapi tetap secara payment sendiri itu offline jadi di luar dari aplikasi belum ada economic systemnya nah kalau mau metaverse yang sempurna di Indonesia kira-kira kapan ya mungkin bisa 5 sampai 10 tahunan lagi mungkin ya kalau kita lihat dengan kondisi yang sudah saya sebutkan tadi atau ya 5 tahun lah mudah-mudahan ada tapi kita sendiri saya sendiri belum melihat sih ada platform metaverse yang sesuai dengan keinginan Mark Zuckerberg karena si Horizon World buatan Mark Zuckerberg juga itu masih belum sempurna jadi masih banyak kekurangan mengenai 7 layers of metaverse tadi jadi masih belum sesuai ya tidak ada economic system dan juga tidak ada bisnis di dalamnya yang penting kan sebetulnya orang lebih tertarik ke dalam suatu dunia itu ya kalau udah ada bisnisnya kalau udah ada apa yang bisa kita hasilkan kalau hanya sekedar entertainment kita bisa aja sekedar main game VR juga itu udah bisa gitu ya kayak gitu sih masih lama tapi dengan adanya kemandagri mau bikin metaverse ya nah itu mudah-mudahan bisa dipercepat lah intinya sih bagaimana pemerintah bisa menikapi tentang metaverse ini apakah bisa diakukan apa disupport penuh atau tidak ya mudah-mudahan bisa lebih cepat itu kira-kira bisa dipahami ya Mbak Adelina ya terima kasih Mas Cecep ya sama-sama terima kasih kepada saudari Adelina atas pertanyaannya lanjut di Mas Cecep kita ada peserta yang bertanya selanjutnya ini dari Rara Ayu ini aku langsung baca aja ya izinkan saya mempertengahkan diri nama saya Rara Ayu dari UHT Surabaya saya ingin bertanya perkembangan saya ingin bertanya perkembangan metaverse sangatlah berpengaruh bagi kehidupan manusia karena menggabungkan virtual reality argumented reality dan video menjadi satu kesatuan akan tetapi perpaduan teknologi reality yang diusung metaverse memiliki efek negatif bagi kehidupan manusia seperti pencurian data intimidasi belecehan dan cyberbullying secara virtual dari kasus-kasus tersebut apakah metaverse masih bisa menjadi pilihan terbaik di kehidupan manusia di samping itu tiap pengguna akan mengalami banyak dampak negatif yang diterima terima kasih bye kecewati mas ya sebenarnya mirip sama pertanyaan mas Haryanto ya mengenai apa dampak negatifnya mengenai masalah mental memang secara psikologi sebetulnya metaverse bisa jadi ancaman juga sebetulnya karena itu bisa merubah mental kita mental mental sosial terutama nah mengenai itu sebetulnya ya kembali ke orangnya bagaimana kita bisa menyikapi dan bisa menggunakan teknologi baru ini agar bisa digunakan secara positif itu sih intinya sih jadi sebetulnya untuk itu lebih ke penggunanya bagaimana menyikapi teknologi tersebut yang tadi sudah dijelaskan ke mas Haryanto nah karena seperti tadi jadi banyak yang yang terlena jadi gini hari ini pun banyak orang yang lebih bertalent di dunia tiktok dibandingkan di dunia nyata jadi ketika ketemu dengan orang tersebut ternyata dia tidak seriaktif yang ada di video-video dia misalnya nah jadi mungkin saja nanti itu punya dampak negatif oh yang tadi pelecehan seksual memang itu sangat mungkin jadi di dunia metaverse itu karena orang tidak bertemu secara langsung itu bisa terjadi yang namanya pelecehan seksual segala macam nah tapi nanti itu di dunia metaverse terutama di Horizon Words yang sudah dipublish oleh meta itu ada namanya itu sistem report reporting orang jadi jangan khawatir ketika misalnya kita bertemu dengan orang yang jahat katakanlah itu kita bisa report dan nge-ban orang tersebut supaya tidak ada lagi di situ itu mungkin salah satu solusi yang ditawarkan lah ya biar tidak ada kejahatan di dalam dunia tersebut begitu baik terima kasih kepada Mas Cicap Yusuf kepada Saudari Rarayu apakah sudah terjawab pertanyaannya oh ini sudah terima kasih baik terima kasih kembali lanjut nih Mas Cicap kita ada pertanyaan lagi dari Avandi Anwar tapi ini sebenarnya mirip-mirip sih pertanyaannya tadi tanya nano dari sekolah Avandi Anwar izin bertanya menurut Mas Cicap apakah perkembangan teknologi ini ada dampak negatifnya dan bagaimana cara kita dalam menyikapinya ya mirip-mirip ya jadi dampak negatifnya ya kita bisa behavior kita bisa berubah di nyata sedangkan karena adanya dunia maya tersebut jadi kita kecanduan terhadap dunia metafers sehingga dunia sosial di dunia nyatanya jadi tidak bagus nah cara kita menyikapinya dengan cara kita bisa membiasakan diri membiasakan diri terhadap teknologi yang ada bagaimana cara kita membiasakan diri dan selalu melakukan hal-hal positif di metafersenya jadi fokusnya jadi jangan ke sosial yang tidak bagus jadi misalnya di metafers itu kita fokus ke bisnisnya misalnya kayak gitu atau kita jangan sampai melakukan sosial-sosial yang justru kita menghancurkan dunia metafersik sendiri itu sih sebenarnya mirip kayak yang tadi ya masalah mental juga bisa berubah juga di metafers oke baik terima kasih nih kepada mas ya chef apakah saudara alfandiener sudah terjawab pertanyaannya kalau ada tanggapan silahkan kita langsung aja nih mas cecep ke pertanyaan selanjutnya nih dari peserta yang resen ini ada dari Christoffel Pangaribuan boleh nih Christoffel untuk on mic dan menanyakan langsung kepada apakah suara saya terdengar moderator ya terdengar ini si mas saya ingin bertanya pertama kan metafers ini kan kayak kegiatan bentuk virtual dimana misalnya berkumpul atau mengadakan rapat bekerja bermain mengadakan berbagai acara mengikuti konser atau berbelanja online jadi kan secara virtual rata-rata ini yang ingin saya tanyakan gini si mas kan kalau di dunia nyata kegiatan itu kan banyak misalnya terjadinya terorisme menurut mas sendiri apakah di masa depan nanti per metaverse ini bisa menjadi markas para teroris untuk melakukan kegiatannya kalau misalnya bisa terjadi sebagai sebagai markas terorisme untuk di masa depan nanti kalau misalnya terjadi gimana sih menurut pandangan mas cara mencegainya supaya itu tidak menjadi markas teroris besar untuk masa depan mampu oke baik terima kasih mas kristofo mengenai pertanyaannya nah sebetulnya mengenai markas ya markas teroris banyak orang yang bikin sebuah komunitas ilegal di dalam beberapa platform salah satunya kita tahu bahwa ada salah satu platform seperti misalnya telegram atau apalah ya saya juga tidak begitu tapi salah satunya telegram itu juga selalu jadi katakanlah markas untuk kita bisa ada komunitas ilegal yang mana dia komunikasinya lewat itu nah kalau di dunia metaverse tergantung sebetulnya tergantung dari platform yang digunakannya nah kalau untuk platformnya horizon world yang dibuat oleh facebook itu bakal ada sistem verifikasi yang ketat dan juga ada sistem reporting dimana nanti ketika ada yang dicurigai itu kita bisa report dan bahkan si facebook sendiri si meta itu ada sistem namanya recording 5 minutes kalau gak salah gak terpaka 1 menit semua itu direkod semua dialog kita semua tingkah laku kita itu direkod 5 menit ke belakang saya lupa ya 5 menit atau 10 menit ke belakang jadi ketika kita report orang ini si meta si moderator atau adminnya meta itu dia bisa ngeliat apa yang dia bicarakan apa yang diobrolin sehingga itu bisa jadi bukti bukti autentik bahwa oh ini ternyata dia ngobrolin hal-hal yang gak-enggak nah jadi sebetulnya untuk itu sebetulnya kita balik lagi ke pencipta dari si platform metaverse itu sendiri atau mungkin nantinya ada selain facebook atau meta selain meta ada platform ilegal untuk metaverse misalnya oh ternyata ada misalnya nama metaverse nya ilegal ya dan ternyata si platform itu disukai oleh orang-orang yang mau bikin komunitas aneh-aneh itu sangat mungkin karena teknologi itu kan bebas banget ya teknologi itu penuh bebas dan semua orang bisa menjadi orang jahat sebetulnya dengan IT bisa jadi orang jahat dan juga bisa jadi orang baik sama kayak aplikasi telegram dimana telegram juga banyak konten-konten yang ternyata disitu ada grup-grup yang berisi orang-orang aneh misalnya atau orang tertentu atau mungkin whatsapp pun juga ada grup-grup yang berisi orang-orang yang tadi disebutkan oleh mas kristopel misalnya ada markas teori segala macam nah untuk itu itu sebetulnya tergantung dari platformnya tergantung dari penyediaan metafersnya oleh karena itu kita harus pilah-pilah pilah-pilah kira-kira platform metafers mana yang benar-benar trust mana yang dipercaya sehingga kita tidak terlibat dalam hal kita tidak terlibat dalam hal tertentu yang bersifat negatif kayak gitu kalau kita misalnya berada di dalam dunia metafers yang bersih ibaratnya ya mungkin semua dampak negatifnya itu tidak ada malahan dampak positifnya yang masuk ke kita misalnya nih di metafers itu ada banyak words yang mana disitu banyak edukasi banyak seminar atau bahkan mengadakan sekolah online misalnya sekolah online yang mana saat ini kan bisa dilakukan pakai zoom sedangkan di metafers itu bisa dilakukan benar-benar bertemu di dunia maya kayak gitu nah jadi kita harus pilah-pilah dulu platformnya platform si metafersnya apa gitu ya apakah itu sudah terpercaya kredibel atau tidak nah sayangnya untuk yang tidak kredibel ya itu pasti ada orang-orang yang menyalahgunakan platform tersebut untuk komunitas tertentu tapi kalau saya mikirnya sih buat apa gitu di metafers toh pakai group chat juga udah bisa seandainya mau ada kecuali kalau di metafers ada tujuan-tujuan lain misalnya pengen diskusinya lebih enak atau segala macam itu ya mungkin aja sih mungkin aja gitu bagaimana mas Christopo kira-kira ada anggapan oh berarti dia mas bisa kemungkinan terjadi lah metafersi ini bisa terjadi sebagai sarana atau sarana inilah para teroris melakukan kejahatannya cuman dari kita sendiri berarti kita harus memilih platform yang jadi kita harus pandai memilih platform mana sih yang kredibel dan kita harus cari tau kira-kira oh ini platform yang ini metafers nih platformnya ternyata ini gak bagus banyak orang-orang aneh di dalamnya sedangkan kalau yang kredibel kayak misalnya horizon words misalnya yang nanti bakal rilis itu itu udah kredibel karena disitu bener-bener sangat ketat katanya bahkan 5 menit dari kebelakang itu direkod terus sama facebook nah pertanyaannya apakah facebook mencuri data kita entahlah kalau itu ya si meta itu entahlah kalau masalah itu saya gak tahu apakah mereka bisa mencuri data kalau secara logika kan mungkin banget bisa dicuri data kita apalagi Mark pernah pernah kena kasus kena kasus juga kan pencerdian data waktu itu kayak gitu sih oke mas makasih banyak mas tentunya ya sama-sama terima kasih nih kepada saudara christopel atas pertanyaannya kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya mas berhubung waktunya juga sudah habis langsung aja nih ke peserta kita yang raise hand kepada saudara ahmad jafar ya tadi kan mungkin berdasar ke pertanyaan paket sebelumnya juga bisa kesimpulkan bahwa memang terhadap masalah-masalah faksialis itu sebenarnya bukan salah ke metafasnya menyediakan potensi yang bagus ini kan tapi lebih kepada bagaimana pengguna untuk mengontrol dirinya tetapi kalau saya lihat dengan besarnya peluang metafas yang akan datang apalagi masih banyak yang bisa diekspor di dalam lagi bagaimana nanti mereplika dunia nyata ke dunia sexual dan sebagainya apakah dan sekarang yang saya ketahui ini kan konsep ini dikemukakan oleh Mark yang intinya lah atau dia jadi induknya lah mungkin dari situ orang-orang mulai meniru dari dia nah saya gak tahu apakah ini bisa disebut monofolia tapi apakah tidak bisa menjadi monopoli keuntungan jadi dengan semua potensi yang keuntungan besar ini itu semuanya hanya dipegang atau dikelola oleh Mark Zubber ini menurutnya juga untuk sekarang ini seperti WhatsApp terus IG dan lain sebagainya itu diakuisisi oleh Facebook nah apakah ini disebut monopoli keuntungan atau seandainya pun ini bukan monopoli keuntungan ataupun ini memang monopoli keuntungan apakah ini sesuatu yang berbahaya atau sebenarnya sesuatu yang tidak perlu kita pikir berbahaya atau biasa-biasa sana ya begitu oke baik terima kasih Mas Ahmad Jafar nah kalau menurut saya pribadi itu monopoli sebetulnya karena semuanya harus ikut aturan dari Mark Zubber karena Mark ingin semuanya itu di dalam dunia dia untuk data-data Facebook misalnya account Facebook dan juga Instagram itu nanti bakal dikonekin ke metaverse-nya dia atau kita sebut dengan Horizon Words dan Horizon Words juga belum di publish belum dirilis di semua negara sehingga kita belum tahu nih fitur utamanya apa fiturnya dan mungkin nanti bakal bisa dikembangin lagi tapi kalau menurut saya pribadi itu bisa jadi monopoli nah oleh karena itu kita sebagai developer sebagai orang IT kita ditunjuk untuk bisa bikin metaverse sendiri dan nantinya bakal banyak metaverse-metaverse yang bermunculan nah sekarang kita pilih nih metaverse mana yang kira-kira kredibel dan bisa menjadi dunia yang baik dunia yang bagus jadi mereka semuanya berlomba-lomba untuk membuat dunia yang benar-benar bermanfaat buat banyak orang nah disitu juga setiap economic systemnya juga berbeda-beda artinya dari metaverse ini ke metaverse yang lain itu datanya beda kan ya dia masing-masing punya server yang berbeda dan juga penciptanya yang bikinnya juga beda-beda nah saya pernah dengar kalau si Mark Zuckerberg itu pengen bikin one ID jadi semua metaverse itu ada namanya itu login with Facebook lah kayak gitu ya kalau kita lihat pakai button di web nah kalau nanti loginnya with Facebook account sehingga semua metaverse platform juga loginnya pakai data-data Facebook juga nah apakah itu bahaya itu lebih ke apakah kita trust apakah kita trust terhadap si Facebook si Facebook itu bisa dipercaya enggak mengenai itu nah terlebih kita lihat pengalaman Facebook dalam pencurian data sudah pernah pernah ada nah kalau kita mau cari aman istilahnya ya cari aman kita harus bisa membuat metaverse sendiri dan saya sangat setuju kalau misalnya Indonesia pemendagri membuat metaverse sendiri untuk Indonesia ini sehingga yang namanya pemerintah kan bukan memonopoli tapi memfasilitasi kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia untuk menikmati metaverse-nya buatan Indonesia sendiri nah makanya saya support banget beberapa metaverse world yang saat ini lagi dibuat gitu ya nah kalau untuk metaverse buatan meta sendiri nah itu tergantung bagaimana sejauh mana kita percaya dengan platform tersebut apakah platform tersebut malah memberikan ancaman gitu ya malah membuat kita nanti semua data kita dicuri sama mereka atau enggak kayak gitu jadi tugas kita sekarang adalah gimana cara kita ikut berkontribusi dalam pembuatan metaverse gitu gimana cara kita ikut berkontribusi sebagai orang IT gitu sih jadi selain sebagai pengguna kita juga harus bisa berkontribusi kira-kira metaverse yang diinginkan itu seperti apa terlebih karena kan banyak yang takut gitu ya takut kalau kita hidup di metaverse-nya meta itu itu nanti data-data kita tercuri lah atau misalnya ada beberapa dampak negatifnya kayak gitu kayaknya seperti itu sih Mas Ahmad baik terima kasih Pak baik terima kasih kepada saudara Ahmad Jafar atas pertanyaannya dikarenakan waktu setiap jawab telah habis kita langsung aja nih lanjut ke sesi selanjutnya namun sebelum menutup sesi ini jika ada hal atau closing statement yang ingin disampaikan oleh Mas Cecep boleh banget nih silahkan Mas Cecep oke mengenai metaverse ini sendiri kita belum tahu ya sebetulnya metaverse itu nanti bakal ada metaverse yang kayak gimana karena saking banyaknya orang yang berlomba-lomba membuat metaverse yang dunia metaverse yang bagus yang mana isinya tuh orang-orang bersih dan juga ada bisnis model yang menguntungkan kita jadi tidak hanya menguntungkan perusahaan si pembuat metaverse sendiri nah jadi saya sangat setuju sih dengan adanya metaverse yang mau dibuat oleh Indonesia dan harus si metaverse itu harus mengandung apa namanya mengandung aturan-aturan yang ketat harusnya ya seperti misalnya ada kode etik yang dijaga disitu kalau misalnya kita berkata kasar itu ada sistem reporting segala macam nah kayak gitu jadi jangan terlalu bebas nah tapi untuk beberapa orang banyak yang ingin justru bebas gitu kan kayak misalnya aplikasi VRChat dimana disitu metaverse yang bener-bener tanpa aturan gitu ya mau bener-bener tanpa aturan mau ngomong kasar mau kita melakukan apapun bener-bener tidak ada aturan kalau di VRChat nah di Horizon Worlds itu ada beberapa aturan kayak misalnya tidak boleh berkata kasar terus juga harus ada apa namanya ada sistem reporting dan segala macamnya nah nextnya kalau misalnya metaverse ini ternyata udah ada nih di Indonesia yang bener-bener stabil kita coba dulu masuk ke dalam dunia tersebut nih apakah memang sesuai atau tidak nah kalau misalnya tidak sesuai kita harus cari inovasi baru nih untuk membuat metaverse baru versi kita sendiri sebagai orang yang bergak di bidang IT kayak gitu kita tetap harus berinovasi dan minimal berkontribusi kira-kira apa sih metaverse yang bagus untuk kita nanti masuk ke dalamnya apa sih fitur-fitur atau apa namanya fasilitas yang bisa kita terapkan disana supaya kita terhindar dari adanya pencurian data ataupun kebocoran-kebocoran yang lain seperti itu sih itu aja paling Mbak Isabel dari saya Assalamualaikum Wabarakatuh selamat siang sore Assalamualaikum Wabarakatuh keren banget nih closing statement dari Mas Cecep terima kasih kepada Mas Cecep atas kehadirannya dan bersedia memaparkan materi yang luar biasa seru dan menarik tetap metaverse kepada teman-teman di acara Nano hari ini baiklah sebelum kita masuk ke materi kedua kita ada ice-backing dulu nih teman-teman ice-backing kita kali ini berbentuk kuisis dengan pertanyaan seputar materi pertama tadi untuk tiga pemenang teratas dari ice-backing nantinya akan mendapat hadiah loh boleh di-share screen dulu nih teman-teman operator untuk kuisisnya untuk kode join untuk kode join rumah itu ada satu sembilan dua tujuh enam dan lima boleh langsung aja nih teman-teman untuk join kuisisnya nih untuk link kuisisnya juga sudah di-share di kolom chat ini udah rame ya join nih kayaknya 19 20 21 27 wah mantap mantap ini teman-teman yang belum join kuisis ayo join akan mendapat hadiah tiga pemenang teratas linknya sudah di-share lewat kolom chat dan untuk kodenya itu ada satu sembilan dua tujuh enam dan lima ya masih ditunggu nih buat teman-teman yang belum join setelah join ikut kuisis ditungguin ya sampai lima belas lawat sepuluh nih yuk teman-teman yang belum join segera join kuisisnya sudah tujuh lima tujuh enam tujuh yuk yang belum masih ditungguin nih sampai jam tiga lawat sepuluh di lalu kita terus ada Dinda Edy Beliana Andi teman-teman yuk yuk join yuk yang belum join Marsha Bahri Satya ini masih ditungguin nih sampai jam 310 satu menit lagi nih teman-teman sebelum kita mulai ke kuisisnya 98 100 103 103 masih ditungguin nih teman-teman yang belum join kuisisnya yuk yuk yang belum join 106 oke karena udah jam 3 lewat 10 kita langsung mulai aja ya kuisisnya dan nih teman-teman operator dimulai kuisisnya selamat menikmati 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 Yang juara satu, dua, dan tiga Selamat kepada Oh, sebentar Kurang kelihatan di sini Siapa itu? Su Bentar, kurang kelihatan Bisa digerian nggak ya Dari teman-teman operator nih krisisnya Oke, selamat kepada Su Taye, Su Yateni Sandi, dan Gunawan Selamat nih kepada tiga Para pemenang krisis hari ini Nah, untuk Tiga pemenang kita itu Nanti bisa langsung Menghubungi siapa kita yang Sudah di-share nih di kolam chat Bisa langsung aja nih Dihubungi siapa kita untuk pengambilan hadiahnya Dan bagi teman-teman yang belum beruntung Jangan sedih ya Akan ada hadiah juga nih Bagi penanya terbaik Oke Setelah kita mendengar materi yang insightful banget nih Dari Mas Cecep tentang pengenalan dari Metaverse Dan kita sudah melakukan icebreaking Selanjutnya kita akan beralih ke narasumber kedua kita Yang akan mengulik mengenai keamanan dari Metaverse itu sendiri Yaitu oleh Mas Dendy Zuckergetz Sebelum kita masuk ke mapan materi Ada baiknya saya bacakan CV dari Mas Dendy terlebih dahulu Beliau bernama Dendy Zuckergetz Beliau merupakan founder dari orang cyber Indonesia Mas Dendy pernah menempuh pendidikan di National Cyber Dan Crypto Polytechnic Dengan mengambil jurusan Cyber Security Engineering Beliau juga punya nih teman-teman Beberapa training dan certification Salah satunya sebagai Cyber Security Analyst Pada Bootcamp Asia Mas Dendy juga memiliki beberapa pengalaman Seperti menjadi IT Division pada PT Pindad Menjadi Event Division dan Web Project Coordinator Pada Wreck Information Technology Itu dia CV ringkas dari Mas Dendy Gak kalah keren ya dengan narasumber kita sebelumnya Oke langsung aja nih kita sapa Mas Dendy-nya Halo Mas Dendy, apakah sudah bersama dengan kami? Halo selamat siang Mbak, suara saya terdengar Terdengar dengan jelas Mas Dendy Gimana nih kabarnya Mas Dendy? Alhamdulillah luar biasa, baik Mbak Bagaimana kabarnya Mbak? Baik juga, Alhamdulillah Oke, sebelum memasuki pengaparan materi Boleh kasih spoiler sedikit gak nih Tentang materi yang mau dibahas Mas? Oke, baik Terima kasih Mungkin materinya lebih kepada keamanannya Tadi sempat disinggung ya Ada beberapa pertanyaan yang luar biasa Terkait keamanan data di Metaverse Kemudian kenapa penyebabnya Dan kita harus bagaimana Dan apa saja sih nanti yang berakibat Mungkin akan menjadi resiko Akan menjadi ancaman di Metaverse nanti Wah, melihat materi kedua ini Pasti menarik banget nih Ditambah lagi Mungkin banyak dari kita Yang belum terlalu mendalami Soal keamanan di Metaverse Baik, tanpa mengulur waktu lagi Kepada Mas Dendy Oke, baik Selamat Siang menjelang sore ya Teman-teman semua Untuk slide-nya Untuk Mbak Isabella Apakah terlihat? Sudah terlihat? Oke, baik Terima kasih banyak Kalau sudah terlihat Ya, terima kasih buat Rekan-rekan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Yang terhormat juga para pejabat dari Dekan Pasilkom Dari UPN Petaran Jakarta Kemudian teman-teman Rekan-rekan dari BEM Kemudian Panitia juga Terima kasih atas kesempatannya Untuk saya memaparkan Tentang Metaverse ini Dari segi keamanannya Apabila Selama nantinya Berjalan Webinar Berjalan paparan Apabila suara saya kurang terdengar Atau misalkan ada paparan saya terputus Silahkan dapat disampaikan di kolom chat Oke, baik Ini tadi sempat disinggung ya Untuk biodata saya Atau identitas saya Mungkin kenapa Saya senang banget di security Karena banyak sekali hal Yang menjadi alasan Dan kasus juga Saya pernah menjadi korban juga Atas keamanan cyber Saya menjadi korban penipuan juga bisa Sehingga Saya fokus ke bidang ini Untuk orang cyber Indonesia Merupakan komunitas ya Komunitas Untuk meningkatkan literasi Dan keamanan Baik teman-teman Suara saya dan paparan masih terlihat jelas Untuk suaranya jelas mas Tapi untuk share screennya sudah hilang Atau mau dibantu oleh teman-teman operator nih Mas Dendi Untuk materinya Oke, baik Oke ya Suaranya masih jelas Oke, saya lanjutkan Sekarang sudah ada ya Mbak Isabel Mohon maaf Tadi ada sedikit ngendala koneksi Masih loading mas Untuk share screennya Bagaimana Mbak? Sudah, sudah aman Sekarang sudah terdengar ya Sudah jelas ya Oke, sudah Oke, baik Terima kasih banyak Ya, saya nge-warning dulu ya Saya biasanya di webinar-webinar Kemudian di workshop Saya selalu nge-warning kepada Para peserta webinar semuanya Bahwa segala jenis informasi Yang disampaikan pada webinar, workshop, atau rekaman ini Bertujuan untuk pendidikan Wawasan dan pengetahuan Bukan untuk mendukung asik kejahatan Atau hal-hal yang merugikan orang lain Apabila nantinya saya mengenalkan Berupa cybercrime Mengenalkan kejahatannya Kemudian mengenalkan bagaimana Cybercrime itu berjalan Nanti bukan berarti Saya mengajarkan kejahatan ya Karena ada beberapa kasus Dimana itu seolah Saya mengajarkan kejahatan Padahal bukan Karena ketika kita Ingin mengetahui Cara bagaimana Seorang misalkan Begal beraksi Kita harus tahu Cara begal itu beraksi Untuk dapat mencegah Pembegalan itu Kalau secara sederhananya gitu Oleh karena itu Berarti dengan mengikuti Webinar Workshop Atau rekaman ini Nantinya Kita menyetujui bahwa Segala hal yang dilakukan Menurut tanggung jawab diri sendiri Segala hal yang melawan hukum Merupakan tanggung jawab diri sendiri Karena Mbak Isabel ini Pernah ada kejadian Dimana Ketika seseorang Terkena kejahatan Itu mengatas Namakan saya Dijelaskan bahwa Tahu dari Mas Dendi Seperti ini Seperti ini Dan merupakan Anggota dari orang Cyber Indonesia Padahal Tidak ada keterkaitannya Tidak ada apapun Saya hanya mengenalkan Dari segi kejahatannya Bagaimana Melakukan pencegahan Nah itulah Kenapa Komunitas orang Cyber Indonesia Berdiri Kemudian ada Ocean Indonesia Open Source Intelligence Indonesia Untuk mengetahui Informasi-informasi Mengenai segala hal Untuk kita pelajari Di dunia internet Dan untuk mencegah Dan meningkatkan Keamanan kita Baik Tadi kita sudah sepakat ya Jadi tidak ada Yang bisa Mengatasnamakan Untuk kejahatan Oke Oke Halo Mas Dendy Apakah masih terhubungan kami Sepertinya Mas Dendy Ada Gangguan Sharingan Coba kita tunggu Sebentar ya Teman-teman Mas Dendy Mas Dendy Sama Baik Mohon maaf Para peserta Nah Anoni Oke Baik Mas Dendy Sudah kembali Ada gangguan Terdengar Mas Dendy Maaf Mohon maaf sekali ya Kita lanjutkan Kembali Oh udah Hilang ya Share screennya Oke Iya Oh ya Mas Dendy Apa Share screennya Boleh dibantu Sama Operator kami Atau gimana nih Mas Ya boleh mbak Nanti kalau misalkan Saya sekali lagi Mengalami gangguan Nanti digantikan saja Tapi saya coba dulu Tadi katanya ada gangguan Memang seluruh Koneksi di sini Tiba-tiba Tadi sebenarnya pas Nonton aman-aman saja mbak Tiba-tiba ini ketika Saya lanjut Oke Ini yang akan dibahas Pada webinar Kali ini yang pertama Itu pengenalan tentang Keamanan informasi Sesuai dari Tornya Kemudian ada dampak Positif dan negatif Dari Metaverse Tadi juga sama Mas Cecep Sudah sedikit dibahas Terkait keamanannya Terhadap keamanan Bagaimana Cara menghindari Dampak negatif itu Bagaimana Kemudian Kalau kita sebagai Mahasiswa nih Rekan-rekan di UPN Petaran Jakarta Atau teman-teman yang lainnya Ini karena Webinanya juga publik Gimana sih kita Menghadapi Isu Metaverse ini Apakah harus mendukung Atau apakah harus Menjauhi Atau harus ikut Konspirasinya Atau harus bagaimana Oke yang pertama Tentunya ini Seputar keamanan Informasinya Keamanan informasi Apa Ini ada Satu Video Yang akan Perlihatkan Mengenai Kejahatan Di dunia Cyber Terima kasih Oke baik Itu ada sedikit video ya Untuk pembukaan Dari RT Akademi Mengenai Salah satu Contoh sederhana Dari kejahatan Di dunia maya Ya salah satunya adalah Penipuan Mengatasnamakan Seseorang Atau menjadi Perempuan Kalau misalkan Sekarang kan Lagi banyak ya Gak sekarang sih Sebenarnya dari dulu Lagi banyak Yang misalkan Laki-laki Mengatasnamakan Perempuan Kemudian menipu Laki-laki yang lain Sebagai Perempuan Dan meminta Hal-hal Seperti Dikirimkan uang Seperti Melakukan Sesuatu Bersamaan Padahal Nantinya akan Dilakukan kejahatan Entah itu pencurian Entah itu Nantinya Kejahatan yang lain Ataupun Kerugian finansial Lainnya Oleh karena itu Kenapa Keamanan informasi Ini dibutuhkan Karena memang Ini akan melindungi Segala aspek kita Dalam kehidupan Sebenarnya Kita tidak perlu Berbicara jauh Tentang Metapers Terlebih dahulu Kalau kita Berbicara tentang Keamanan informasi Tentunya semua Hal itu perlu keamanan Baik yang Dunia nyata Kita perlu keamanan Kita harus Pekat terhadap Sekitar Baik dunia Maya Kita juga harus Pekat terhadap Digital Bahkan kan Dunia takasat mata Juga ada keamanannya Apalagi dunia digital Oleh karena itu Ini dibagi menjadi Tiga hal Kalau misalkan Information security itu Keamanan informasi Yang pertama Ada confidentiality Kemudian integrity Dan availability Karena ini Yang pertama Untuk yang requestnya Itu di membahas Keamanan informasi Maka saya jelaskan dulu Ada tiga konsep ini Tiga piramida CIA triad Tiga primida Ini yang Menjadi Cikal bakal Bagaimana informasi Itu aman Bagaimana informasi Dikatakan aman Yang pertama Itu ada confidentiality Itu apa Dimana Semua hal Informasi Yang kita punya Contohnya Mbak Isabel Tadi misalkan Berkomunikasi Dengan Mas Tecep Itu harus dipastikan Aman Tidak ada penyadap Tidak ada penyusup Tidak ada Orang-orang Yang ingin Merugikan Mas Isabel Misalkan informasi Tentang perusahaan Mas Isabel Kirim ke Mas Cecep Misalkan Berkirim Kemudian diketahui Oleh penyerang Itu bisa merugikan Nah Untuk memastikan Kita aman Keamanan informasi Parameter yang pertama Adalah confidentiality Jadi segalanya Itu harus aman Ya terus Mas Yang amanin Itu siapa sih Yang amanin Chat kita Yang amanin Telepon kita Kita lagi video call Malam-malam Contohnya mungkin Sleep call Atau video call Apapun Misalkan sama teman Sama siapapun Itu tentunya ada Keamanannya ya Teman-teman Ya itu Bayangkan Kalau misalkan Contohnya Kita Maaf ya Agak sedikit Ini biar Keanak muda-mudahan Jadi Kalau misalkan Sleep call Misalkan Kalau misalkan Itu disadap Itu bisa dijadikan Bahan untuk Pertama Mengatasnamakan Dia sendiri Si korban Kemudian data-data Kita Data-data Pembicaraan kita Bisa disimpan Kemudian Dijadikan Untuk kita Melakukan Untuk orang jahat Nantinya melakukan Kejahatan atas nama kita Atau menyebar Segala kejanggalan Tentang kita Nah itulah Kenapa Confidentiality itu Dibutuhkan Karena kalau misalkan Confidentiality ini Nggak dilaksanakan Nantinya malah Semuanya Makanya ini jadi Parameter pertama Semuanya hancur Nggak ada aman-amannya Sama sekali Makanya ini Dimasukkan di awal Jadi semuanya Harus rahasia Kalau misalkan Info apapun Mau Itu private Atau enggak Tapi kalau dalam Dunia Confidentiality ini Atau dunia cyber ini Harus rahasia Ini saya jelaskan Secara bahasa saya Secara sederhana Apabila nanti Kurang jelas Silahkan ditanyakan lagi Di kolom chat Nah itu ya Confidentiality yang pertama Yang kedua itu Ada Integrity ya Integritas Sebuah data Sebuah data ini Lebih ke Perusahaan nantinya Kalau misalkan Mbak Isabel Ngechat Mas Cecep Misalkan Ngechatnya itu Sebenarnya Cuman selamat pagi Tetapi Datangnya ke Mas Cecep itu Adalah Selamat pagi Sayang Misalkan Itu kan ada Perubahan ya Ada perubahan Dan ada Perusahaan data Kemudian ada Perubahan data Kan itu Tidak menjaga Integritynya Integritas dari Sebuah informasi itu Integritas dari Sebuah data itu Itu tidak bisa terjaga Nah keamanan itu Berupakan Hal yang sangat penting Salah satunya Parameter integrity Untuk memastikan Data yang kita kirim Itu sama halnya Dengan data yang Orang yang kita tuju terima Mungkin nanti Lebih lucunya Kalau di dunia metaverse ya Nanti mungkin Disengkolnya di akhir Ini kita Bahas-bahas Dunia sederhana dulu Kita sekarang Sedang apa Nah itu bisa terjadi Bisa dilakukan Bahkan bisa disimulasikan Saya pernah Simulasikan hal itu Dimana Ada teman saya Mengirimkan Sebuah file Pembelajaran Tapi dalam Simulasi Pembelajaran itu Saya mencoba Memblokir File dari teman saya itu Dan saya mengirimkan File malware Ke teman saya Dan akhirnya Semua terenkripsi Itu ada ransomware Mungkin teman-teman Pernah dengar Kok tiba-tiba File skripsi saya Tidak bisa dibuka Kok tiba-tiba File skripsi File skripsi saya Korup File skripsi saya Tidak bisa Di edit-edit Nah itu karena Ada perusahaan Ada malware yang dikirim Ke komputer kita Nah itu ya Kenapa Integritas ini Diperlukannya Oke itu ya Yang kedua Ada integritas Jadi Confidentiality Kemudian ada Integrity ya Yang kedua Teman-teman Ini harus ingat Karena ini harus penting Kalau teman-teman Nanti belajar Information security Tidak pernah jauh Dari tiga ini Nah ini adalah Appailability Atau ketersediaan Jadi apapun yang dibutuhkan Oleh perusahaan Harus bisa Diibaratkan Dipenuhi Misalkan kalau kita Misalkan butuh untuk Mengirimkan ini Harus bisa dipenuhi Butuh untuk mengirimkan Data Untuk menyimpan password Untuk menyimpan database kita Harus dipenuhi Dan diamankan Ya Seperti itu ya Simpelnya Untuk Appailability Jadi kalau kita Misalkan berbicara Keamanan Kenapa kita harus Memperlukan Availability Karena ketika kita Berbicara keamanan Kita harus memastikan Sistem kita siap Kalau kita Misalkan kita ingin Membuat sebuah Aplikasi chat Misalkan Kita harus memastikan Sistemnya kuat Servernya Bisa diandalkan Kalau misalkan Dari UPN Anak-anak BEM Dari UPN Ini membuat server Dari BEM Jadi pastikan dulu Kita mempunyai Server yang kuat Kemudian kinerja kita Apa saja Fungsinya apa saja Nah itu harus Ada kerangka kerjanya Kita untuk ngapain aja Nah baru kita Masuk ke keamanan Supaya Karena keamanan ini Membutuhkan Ketersediaan Dari Tadi Dari fungsi-fungsi tadi Jadi keamanan juga Butuh research Teman-teman Seperti itu Nah bahkan Kalau kita mungkin dulu Kalau berbicara Keaman informasi Kan tadi saya Sempat menyinggung Siapa sih yang mengamankan ya Yang mengamankan itu Banyak Kita Garis besarin aja Sebenarnya Ini banyak sekali Kebawahnya Itu adalah Cyber security engineer Cyber security engineer Kalau misalkan Anak Pak Silkom kan Belajarnya tentang Teknologi Tentang IT Kalau berbicara Tentang Anak IT Saya Sering mengeluhnya itu Sering dianggap Bisa semuanya ya Bisa disuruh Benerin mesin cuci Bisa disuruh Benerin AC Bisa disuruh Benerin TV Padahal kan kita punya Jurusan masing-masing Anak IT Nah Bahkan dari Mesin cuci Dari HP Ini ada keamanannya Dari zaman dulu Kalah HP Cinit-nit Kalau bahasanya Orang Sunda itu Bahasa HP HP yang Gak bisa apa-apa ya Cuma Nokia Ada game ular Kemudian ada TV yang Masih Kayak semut-semut gitu Zaman dulu Itu ada keamanan juga Dan itu bisa Dilakukan penyadapan Kok bisa mas Kan TV zaman dulu Gak tersambung internet Karena TV zaman dulu Kan tersambung ke satelit Langsung dari Penerima sinyal Antenanya ya Itu satelitnya Bisa di hacking Kalau teman-teman Misalkan cari di jurnal IEEE Explorer Kemudian ResearchGate Itu banyak sekali Jurnal yang membahas Tentang satelit hacking Dan itu bisa dilakukan Nah makanya dari zaman dulu Keamanan informasi ini Emang diperlukan HP game Nokia juga Dulu penyadapan Zaman Nokia Dulu pernah ada juga Mungkin teman-teman pernah Mendengar informasi Mengenai presiden kita Itu dibajak ya Disadap Ulangi Disadap Itu SBY Disadap oleh Teman-teman dari Australia Ya Teman-teman dari Australia Disadap teleponnya Dan itu HP telepon zaman dulu Dulu kan Itu HP masih kayak gini HP zaman dulu aja Bisa dibajak ya Apalagi kalau HP zaman sekarang Kemudian mesin cuci Mesin cuci zaman dulu Ya bisa Gak terkambung ke internet Tapi kalau misalkan Di sistemnya Di motherboardnya Di manipulasi Untuk mesin cuci yang dibuat Error itu bisa Bisa di input Pendingan seperti ini Seperti ini Apalagi mesin cuci Zaman sekarang Zamannya IOT Dimana kita bisa Atau metaverse ya Dimana Kita bisa menyalakan Dan mematikan mesin cuci Dari jarak jauh Kalau misalkan Mbak Isabel Ingin nyuci Kemudian itu Tinggal lewat handphone Kan sekarang bisa ya Lewat handphone Cucinya dikeringin Nanti lewat handphone juga Nah Kalau semakin canggih juga Berarti kejahatannya Semakin canggih juga Berarti Penyadapan Bisa dilakukan juga Ah mesin cuci Mau dibuat error Mau dibuat Gak bisa Ngebuka Mau dibuat ini Bahkan dulu Saya pernah Iseng ya Dulu pernah buat Kayak script Mungkin Teman-teman disini Pernah ada yang nyoba Script buat Bikin error DPD ROM DPD ROM Yang bisa Jadi kita input Scriptnya ke laptopnya Dia Ke laptop Kemudian dia Diklik Script itu Dan akhirnya DPD ROM dari laptopnya Itu keluar masuk Keluar masuk Keluar masuk Kayak gitu Itu bisa Dan itu hanya Dari sebuah script Itu zaman dulu Apalagi zaman sekarang Nah Nah Jadi keamanan informasi itu Lebih dari Yang tadi Lebih dari itu Keamanan informasi itu Ya semuanya Kita harus aman Gak hanya di dunia digital aja Bahkan ya Yang dunia takasat mata juga Kita harus aman Harus berbanyak iman Harus berbanyak ini Apalagi dunia maya Nah ini ada Satu video ya Satu video lagi Ini memang ya Semakin kita harus aman Itu membuat kita Itu gak nyaman ya Semakin kita menerapkan Kebijakan tentang Information security Semakin kita susah bergerak Bergerak Semakin kita Menggunakan password Yang susah Ya memang Untuk keamanan Kan biasanya kita Ya kita gak punya pungkiri Paling password kita Kalau misalkan saya Contohnya DPD 123 Kemudian tanggal lahir lah Tanggal itu gak jauh-jauh dari itu lah Tanggal jadian lah Tanggal putus lah Tanggal apa gitu ya Mungkin gak jauh-jauh dari sana Ya tapi Menerapkan konsep Password yang sulit Itu memang gak nyaman Ya bikin kita lupa Kita mudah-lupa Kemudian kita mudah Lupa password Udah lupa password Lupa lagi emailnya gitu ya Gak bisa dia dibuka Misalkan akunnya Ya kayak gitu Semakin kita ingin aman Itu ngebuat kita Gak nyaman juga Kayak tadi Contohnya kucingnya Itu diterapkan beberapa Parameter tadi Parameter keamanan Yang pertama diterapkan Kebijakan keamanan informasi Jadi harus terpenuhi Tiga tadi Kemudian yang kedua Passwordnya harus bagus Harus kombinasi karakter Kemudian kombinasi Apa namanya Kombinasi huruf Kombinasi angka Itu bikin kita tuh Buyar gitu Lupa Apalagi banyak sosial medianya Ya Jadi ya walaupun seperti itu Ya usahain lah Kita mulai dari sekarang Yang passwordnya masih Apa namanya Masih tanggal lahir Kemudian masih Nama sendiri gitu Atau masih Ibaratkan 123 Password 123 Kemudian Bismillah 123 Itu mudah-mudah tertebak Kalau misalkan Rekan-rekan yang ketahui Itu Hal-hal yang Atau kata-kata itu Bisa di Crack Atau di Bloodpost Namanya Bloodpost attack Dalam hitungan menit gitu Bahkan kalau misalkan Memakai komputer Yang memang itu Kualitas tinggi Memakai komputer Yang memang ditujukan Untuk melakukan Penetration testing Untuk melakukan Bloodpost dengan Bloodpost atau Dictionary attack Dengan cepat Itu beberapa Hitungan detik bisa terkenai Jadi Kalau misalkan Teman-teman pernah Membajak akun Sosial media Maka Kalau teman-teman Akun sosial medianya Pernah kebajak Itu bukan suatu Hal yang ajaib Bukan suatu Hal sihir Itu adalah kesalahan Dari kita sendiri Nah dari passwordnya itu Itu bisa banget gitu Untuk dilakukan Bloodpost Jadi percobaan Berulang kali Tapi dengan sistem Diotomatisasi Dan dilakukan Bloodpost gitu Itu ya Kalau teman-teman informasi Memang Kalau Dibahas ya Seseram itu gitu Nah Kalau kita lari Ke dunia kita sekarang ya Kita kan sering main game ya Mungkin ada Yang suka main PUBG Yang suka main Free Fire Yang suka main Mobile Legends Semua itu ada keamanannya Semua ada keamanannya Kalau Free Fire Ada keamanan bagaimana Cara top upnya Mungkin Teman-teman pernah denger Ada game yang bisa di crack ya Yang bisa di crack Dan di top up Unlimited Kalau misalkan Cewek-cewek bukan game sih Biasanya kayak Download aplikasi edit Edit video Edit gambar Yang crack gitu Padahal itu bisa download Yang berbayar gitu ya Tapi untuk Ya biar mudah Biar murah Download yang seperti itu Itu ada keamanan Semakin gak aman Ya itu bisa disusupi Bisa di crack Jadi semua hal yang ada disini Game-game juga bisa Bisa dilakukan Kejahatan gitu ya Bahkan ini ya Salah satu developer ya Game pipa Pernah dibobol juga Sama hack Kemudian website-website Kalau teman-teman pernah lihat ya Itu masih banyak website Yang seperti ini Jadi dilakukan Devacement ya Perubahan websitenya ya Jadi hacker by siapa Hacker by siapa Biasanya orang-orang Cusat sih Tapi saya gak tahu juga Ini niatnya buat apa ya Kayak gini Padahal banyak itu hal lain Teman-teman yang Daripada seperti ini Yang mending bekerja aja Di cyber security engineering Aplikasi-aplikasi juga SMS juga Banyak Mungkin saya gak akan Bahas teknis ya disini Jadi tapi Jelaskan banyak cara Untuk kayak Menyadap SMS juga banyak ya Banyak cara gitu ya Kemudian mobile banking ya Mobile banking harus hati-hati Kalau teman-teman Memakai M-banking di HP-nya Teman-teman Saya ajak teman-teman Untuk tidak install Aplikasi bajakan Kalau teman-teman Ingin tahu teknisnya Saya pernah Sama rekan-rekan Di orang cyber Itu pernah mengadakan Webinar Gimana Pembuktian Bahwa HP itu Bisa disadap Entah itu melalui Layarnya Ataupun melalui Kameranya Jadi kameranya itu Bisa disadap Walaupun ketika HP itu mati Teman-teman bisa cari ya Karena itu perlu Pembahasannya jauh lagi Bisa cari di Youtube Ada orang cyber Di Nama itu Waspada aplikasi bajakan Sama simulasi Cyber Client Dimana Kami mencoba membuktikan Bahwa HP itu Yang sedang mati Itu bisa disadap Bisa disadap Dan bisa terlihat Ada kameranya Ada orangnya Lagi diam Dan Itu hanya Di CCP Dengan malware Nah itu juga bisa Nanti larinya ke Mbanking Kalau misalkan HP kita udah Dikuasai Pasti Mbanking kita juga Bisa dikuasai Passwordnya Pinnya Seperti itu Atau dimantipulasi Data Cashnya Kemudian Kemudian semua Teman-teman Semua Yang suka Belanja Yang suka Main Yang suka Ya apa-apa Itu pasti ada Keamanan juga Terkait dengan Platform-platform Startup ini juga Itu semua Menerapkan keamanan Jadi ada satu DPC khusus Di setiap perusahaan Yang memang Fokus untuk Mengatasi Keamanan informasi ini Bahkan ada Event-eventnya Kalau di Tokopedia Itu ada Di Tokopedia Bukalapak juga ada Ada Buka Bunti Yang namanya itu Dimana Ada seperti Sayembara Kepada rekan-rekan Yang menemukan Celah keamanan Di websitenya Itu dapat Diberikan hadiah Dari Bukalapaknya Atau dari Tokopedia Diberikan hadiah Sebagai reward Jadi sampai ada Sayembara Untuk menemukan Celah keamanan Saking pentingnya Keamanan informasi ini Sayembara Mungkin bisa Mungkin ada yang Udah tahu Ada yang Baru tahu Bisa cari juga Namanya itu Ada Bug Bunti Bug Bunti itu Kayak sayembara Untuk mendapatkan Reward dari Menemukan celah keamanan Ibaratkan Hacker yang baik Menemukan celah keamanan Lalu dilaporkan Namanya itu Bug Hunter Untuk orang yang Menggeluti bidang tersebut Freelancer ini Bisa jadi Buat Mahasiswa Bisa jadi Kayak Ladang Untuk mencari Cuan-cuan lain Kemudian Di pemerintahan Juga apalagi Bahkan Di industri 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 BUMN Kemudian Di kementerian Bahkan Kita juga Di badan Pertahanan Dan keamanan Kita punya Lembaga yang Mengatasi Khusus Untuk mengatasi Keamanan Cyber ini Keamanan informasi ini Yang pertama Contohnya Di polisi Kepolisian Ada cyber Polri Menangani tentang Kejahatan Di dunia maya Kalau misalkan Di TNI Ini banyak juga Ada Di segala Matra juga Ada Khusus untuk Menangani Cyber Contohnya Di TNI Ada Ada pusat Sian Jadi pusat Sandi Cyber TNI Itu Belajar Seputar Dunia maya Jadi pertahanan Di dunia maya Juga perlu Dari serangan Hacker Atau serangan Sabotase Karena di luar negeri juga Punya tim hackernya Tim intelligent Hackernya ada Kemudian ada juga Badan yang independen Khusus untuk Keamanan Cyber Badan Cyber Dan Sandi Negara Yang Semua ini Saling Koordinasi Untuk Meningkatkan Keamanan Cyber Di negeri Kita Nah Ini Ibaratkan Keamanan Saya ulang Lagi Tadi ya Keamanan informasi Ini rumah 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 Yang disini Tentunya Dari keamanan informasi Juga Ada orang yang iseng Ingin nyadap Dia Cetan sama dia Apa ya Kemudian ada orang yang iseng Apa sih Keluarganya dia Siapa aja Kemudian di rumahnya dia Ada orang gak atau enggak Pengen lakuin kejahatan Kemudian di rumah dia Ada motor banyak nih Apakah kita lakuin kejahatan Kan gitu ya Kalau misalkan Keamanan informasi itu Pengen orang Kepo tuh banyak Orang kepo Orang yang ingin jahat Itu banyak sekali Nah Fungsinya diamankan Keamanan informasi Untuk menambah Celah-celah ini Seperti kalau ini Menambah Keamanan tadi CIA triad tadi Untuk Menambah Celah-celah Menambal Diterapkannya Jadi yang celah-celah Tadi ditambah Kita passwordnya Udah pakai password yang bagus Udah pakai password yang kuat Kemudian kita udah pakai Password yang gak bisa ditebak Kita udah menerapkan Gak share data-data pribadi Kita udah menerapkan Antivirus Di sini kita udah Menerapkan monitoring Di perusahaan kita Ya itu semakin Mengurangi resiko Dari si penjahat ini Si penjahat ini Semakin gak mau Buat kita Itu ya Fungsinya keamanan informasi Emang wajib gitu Diamankan Segala hal itu Nah Tadi ini Kalau cyber security engineer Orang yang Bekerja di bidang keamanan Siber itu Ya buat menahan tadi Gencaran-gencaran Ada serangan Kita deteksi Ada serangan Kita perbaiki Ada serangan Kita coba pertahankan Jadi dibalik Kita cetan sleep call Sama ayang kita itu Itu ada orang Yang kerja mati-matian Ada orang Yang kerja rela Gak tidur Ada orang Yang rela Untuk tidak Makan minum Selama Fokus Untuk mengatasi Serangan Cyber ini Itu untuk Mengamankan Kita sleep call Sama ayang kita itu Jadi ya Seperti itu ya Kalau untuk Secara Sederhananya Ada orang Yang memperjuangkan Hal itu Kita lagi pesen Tiket Lagi pesen GoFood Ya kalau gak ada Cyber security engineering Ini misalkan Kita pesen Seblak Ya di GoFood Ya itu bisa Nyasar kemana Disabotase Nyasarnya kemana Saya juga Kalau misalkan Contohnya Saya berniat Bekiseng Untuk ini Gak ada cyber security Engineering Pengen dialihin Ini ada Mbak Isabel Pesen seblak Ke rumahnya Alihin aja Ke rumah saya Itu bisa aja Seperti itu ya Contohnya Makanya Ada cyber security engineer Ini secara garis besar Cyber security engineer Itu banyak sekali Ke bawahnya Ada tukang monitoring Tukang perbaiki Tukang Memperbaiki kodenya Memperbaiki aplikasinya Ada tukang testing Nah ya Semua hal itu Membutuhkan keamanan Tidak hanya Yang nyata Yang halus Tapi yang maya Juga demikian Seperti tadi Yang nyata Yang halus Itu pasti Apalagi yang maya Itu semua Membutuhkan keamanan Nah ini Saya mungkin Perjelas lagi Untuk Kita sama-sama Bareng Aware Kita sadarkan juga Kita dan keluarga kita Kita kan disini Kita adalah Sendiri Ini bukan berarti jomblo ya Ini maksudnya kita ya Sendiri Tapi jangan diartikan jomblo Ini kita sendiri disini Kita punya keluarga Kita punya keluarga Terus kita punya identitas pribadi Entah itu KTP Entah itu nomor kakak Entah itu Apapun Dan kita suka Untuk Misalkan Apa namanya Namanya itu Untuk Meng-share data pribadi kita Kita kan pasti sering Cari-cari universitas ya Buat Apa namanya itu Buat daftar universitas Kita mengirimkan data pribadi ya Ke universitas Kemudian kita ngelamar kerja Kita ngirimin lamaran Dan itu kan data pribadi kita Tersebar di mana-mana ya Nah Itu sebenarnya aman gak sih Misalkan Kita ngirim-ngirim Upload-upload Ya kalau misalkan Contohnya buat daftar Kalau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ini Ya itu aman Tapi kalau misalkan Contoh kasusnya Ada di grup WhatsApp Terus ada info Pulsa gratis Kuota gratis Dari Kemendikbud Misalkan ya Contohnya Terus teman-teman masukin data teman-teman Masukin nama ayah Nama ibu Nomor Nika Nomor kakak Semuanya dimasukin disana Nah itu datanya kemana Itu datanya dipakai oleh penjahat Datanya dipakai penjahat untuk apa Datanya dipakai penjahat Untuk mensabotasi teman-teman Bisa aja Yang pertama Tiba-tiba ada Pinjol lagi teman-teman Padahal kan pinjol Teman-teman gak pernah pinjam Di pinjol itu Tapi kok tiba-tiba Saya ditagi sama pinjol Ya karena data teman-teman KTP teman-teman Sudah milik dia Jadi dia tinggal serahin KTP teman-teman Buat Apa namanya Buat pinjam uang Atas nama teman-teman Ini banyak sekali terjadi Teman-teman datang ke Kepolisian Coba Nanti kalau misalkan ada sempat Misalkan ini ada Mas Rahman Mas Rahman coba datang ke Kepolisian Tanyain Pak sudah berapa kasus Tentang pensabotasean Atau penyalahgunaan Data pribadi Pasti udah banyak banget Karena tadi Ketika ada info Di grup WhatsApp Itu langsung disebar Bukan dicek kebenarannya Seperti itu Nah gitu ya Jadi digunakan penjahat Untuk mencari cuan juga Ini ya Resikonya tinggi gitu Jadi saya mengajak juga Sebelum masuk ke Metaverse ya Sebelum masuk ke Metaverse lagi Ini ada video yang Saya sangat suka ya Terima kasih Bukan tidak mungkin kan tadi Mas Recep jelasin Metaverse banyak ya Kamu mau bedah dimana Karena masuk Metaverse dulu Ada rumah sana Ini bisa dikontrol dari beberapa puluhan kilometer ya Kalau misalkan Nanti Mas Rahman jadi dokter bedah ya contohnya Misalkan ada pasiennya saya Contohnya itu saya bisa Saya lagi di Bogor Mas Rahman nya misalkan lagi di Contohnya di mana ya Di Solo ya Itu bisa Dilakukan bedah jarak jauh kayak gini Itu ya sebelum ini Buat curcol aja ya Curcol aja bahwa Informasi yang udah Dilaksanakan Kalau kita bahas Metaverse kan Kayak ya masih perencanaan gitu ya Kayak buah selutuhnya Karena belum digunakan di seluruh negara Tapi kalau Alat ini Ini sudah kayak Dilakukan gitu ya Sudah diimplementasikan Kemudian ini ada satu lagi Ini remote control Buat ini Alat-alat berat ya Alat-alat berat Ini Exavator Dikontrol dari Jerman Exavator nya ada di Korea Jadi ini Tidak perlu si penambang itu datang ke Korea Selatan Tapi cukup di Jerman Dia bisa menambang Bisa melakukan Apa namanya Melakukan kegiatan penambangan Menggali ini Ini bagus gitu ya Ini bagus Karena kan Ini bisa mengurangi resiko kecelakaan Resiko keamanan Jadi nanti mungkin Teman-teman jangan kaget Kalau suatu saat Contohnya di Jakarta misalkannya Ada Exavator jalan sendiri gitu Itu jangan Bukan karena hantu Tapi memang Sekarang udah ada teknologinya Itu gak ada tuh Lihat kan Gak ada orangnya ya Gak ada orangnya disana Dan Gak ada orangnya Dan Itu namanya Bisa dilakukan Dari manapun ya Ini bahkan antar negara Antar benua Itu bisa Ya Untuk tadi Exavator nanti Nah kenapa saya Komas Kan kita bahasnya Metapur gitu ya Kenapa Mas malah ini alat bedah Malah ini Exavator gitu Kan bahasnya Metapur Ya ini Ini cikal bakal Metapur itu adalah Internet opting Teknologi jaringan 5G Karena dengan jaringan 5G itu Kita bisa melakukan Apapun dengan sangat cepat Bahkan mengontrol orang Yang itu resikonya tinggi kan Alat bedah Tapi dibantu dengan Internet opting Dengan Jaringan 5G ini Yang nanti juga Dimanfaatkan di Metapur Itu kita bisa melakukan Apapun dengan Sangat cepat Dengan sangat mudah Ya Jadi ya ini Cikal bakal Metapur adalah Dengan ya Kemajuan-kemajuan ini Mungkin disini ya Di Indonesia Belum banyak Yang terimplementasi ya Buat mengawali kita Ke Metaverse Terus Mas Denny kalau kita Sangkut pautin ke Metaverse Bagaimana nih Mas Yang pertama Tentunya ada dampak Positif Kemudian ada dampak Negatifnya di Metaverse Yang pertama ya Tentunya pengalaman ya Kita bisa berjalan-jalan Keliling dunia Kita bisa bertemu artis Tanpa harus Desak-desakan Tanpa harus Apa namanya Tanpa harus Antri Kemudian tanpa harus Kita Merogoh kocek kita Ya tentunya ya Itu Nyawa kita adalah Internet kita Kalau kayak tadi Misalkan saya kan Tiba-tiba diskonek ya Berarti saya mati dong ya Kayak tadi kalau di Metaverse Kayak gitu ya Gitu di Metaverse juga Tapi bisa hidup lagi Karena ada avatar-nya nih Tadi saya diskonek Tiba-tiba mati Oh kamu mati untuk 2 menit Tiba-tiba saya hidup lagi gitu Jadi Metaverse ya Kalau koceknya kayak gitu Itu pengalamannya luar biasa Memberikan Segala pengalaman yang luar biasa Sebenarnya Yang poin kedua ini Tentang produktivitas Sorry Produktivitas ini Banyak pro-kontra ya teman-teman Banyak pro-kontra Apakah ini membuat produktif Atau enggak Tapi kita Kita telah dari Yang positifnya Ternyata itu Memberikan produktivitas Dimana kita Bisa melakukan pekerjaan Dari rumah Kemudian meningkatkan Pekerjaan kita Karena kita Mempunyai semua research Dari internet gitu ya Kita enggak perlu Disuruh ini Disuruh itu Karena Kalau kita berbicara Tentang dunia kerja Pasti Adalah Misalkan Kita lagi kerja Sebenarnya kerja kita yang lain Kadang Mungkin disuruh bos Untuk bikin kopi Bikin kemana dulu Tolong sapu ini Tolong sapu itu Misalkan contoh ya Tolong beresin Kerjaan saya dulu dong Tapi kalau di metaverse Kerjaan masing-masing Ada avatarnya Ada akunnya Ada ininya Kalau teman-teman Mau video-videonya Tentang metaverse Itu di facebook Banyak ya Bagaimana kita belajar Di metaverse Itu kayak gimana sih Belajar itu Belajarnya kayak Zoom meeting Cuman itu ada Apatarnya Dimana kita Kayak belajar asli Kita lihat Pakai Kayak tadi Udah dijelasin ya VR AR-nya udah dijelasin Tadi Mas Cacep Kayak gitu ya Mungkin Nah ini teleportasi ya Kita juga bisa Teleportasi dengan Cepat Semua bukan teleportasi sih Tapi lebih ke kita Bisa menikmati Seluruh pemandangan dunia Seluruh teman-teman Tanpa Menyita waktu kita Kemudian berekspresi Nah kan Kayak kan Kalau di dunia nyata Misalkan Contohnya Saya jomlo nih Kalau di dunia nyata Tapi di dunia metaverse Bisa punya pacar Bisa banget Bisa pacarnya Bisa kita custom Bisa kita Ayang kita Bisa kita modifikasi Pengen rambutnya itu Pang gitu ya Pacar kita Bisa Rambutnya Bajunya pengen Style Kekinian Atau stylenya Abad pertengahan Misalkan Itu bisa gitu Jadi sebagai Cara kita untuk berekspresi Dan kita juga bisa Mohon maaf ya Misalkan yang Tidak bisa dilakukan Di dunia nyata Oleh misalkan Yang berkebutuhan Itu bisa dilakukan Dengan Di metaverse ini Itu bisa membantu ya Kita menyamaratakan semuanya Misalkan Oh Contohnya saya Saya di dunia nyata Gak mancung Misalkan Mas Dendi Tapi di metaverse Saya pengen mancung Bisa dimancungin Kayak gitu Dengan apatarnya Di edit-edit Colournya Oh Mas Dendi Di dunia nyata Itu hitam Nah di metaverse Saya bisa ubah Jadi putih Jadi ya Bisa berekspresi Dengan Sekemauan saya Kemudian Sekeinginan saya Tanpa Intervensi dari orang lain Tanpa bullying Tanpa apa Itu ya Jadi bisa kayak gitu Untuk dampak Positifnya Oke selanjutnya Dampak negatif Timbul Adiksi ya Mungkin teman-teman Pernah ada yang dengar Adiksi Adiksi itu Ya ketergantungan ya Teman-teman Bahkan kita kan Takutnya ya Kalau misalkan Suatu saat Nanti kita Terkena adiksi ini Timbul adiksi Dalam diri kita Kita gak bisa lepas Dari metaverse Bahkan saya Yang saya takutkan Adalah buang air besar aja Di metaverse gitu Kan itu gak mungkin ya Itu paling gak mungkin Kalau ini Dilakukan gitu ya Saya yang Saya khawatirkan Ya ini metaverse itu Bagus Tapi resikonya Ancamannya itu Membuat orang jadi Males kemana-mana Membuat orang Males makan Misalkan contohnya Kan biasanya Kalau di dunia nyata ya Kita punya orang tua Yang perhatian Oh ini jangan lupa makan Ini-ini Nanti misalkan Kalau kita udah Candu metaverse Udah timbul adiksi Dalam diri kita Kita ditawarin Makan sama ibu kita Ini makan dulu deh Misalkan ini udah disiapin Ibu Ada ayam Maaf mah Tadi saya sudah makan Tapi makannya virtual Kan gak Gak mungkin kayak gitu ya Itu timbul adiksi Bisa kayak gitu Saking kecanduannya Kan di metaverse juga Ada makan virtual Ada Apa namanya itu Pacaran virtual Juga ada Istri virtual aja Istri virtual juga ada Di metaverse Kayak gitu Oke Selanjutnya ada halusinasi Ya tadi Tadi timbul dari Dampak positif Untuk beragresi Ada juga halusinasi Dimana kita selalu Menginginkan Yang bagus gitu ya Menginginkan Yang sesuai Dengan diri kita Sehingga kita Tidak bisa menerima diri kita Wah kalau Contohnya saya Saya ditakdirkan Gak mancung Saya gak terima gitu Di metaverse Saya bisa mancung Jadi kita gak bisa ikhlas Gak bisa menerima diri kita sendiri Untuk Apa namanya itu Menghargai kita Sebenernya kan kesempurnaan itu Dari diri kita masing-masing ya Gak bisa dijad dari orang lain Sebenernya semua dari kita itu sempurna Tapi karena metaverse ini Yang ditakutkan dari beberapa peneliti Ini saya juga rangkum dari Menurut para peneliti Yang ada empat poin besar ini Itu yang pernah halusinasi Takut orang makin aneh-aneh gitu Sekarang saya pengen pacar Yang kayak misalkan Justin Bieber Nah Minggu depannya Pengen pacar kayak gini Ya semakin menaik Naik-naik kayak gitu Halusinasinya makin tinggi Makin gak jelas Kayak gitu Itu yang dikhawatirkan Ini mengganggu psikologi Mengganggu pemikiran kita Yang menuntut Kesempurnaan terus gitu Padahal kan diri kita juga Sudah sempurna gitu Ya yang terakhir Ini ada keamanan diri Keamanan diri disini Bisa keamanan Apa namanya Bisa keamanan informasi Ya teman-teman Kemudian bisa Keamanan diri sendiri Contohnya Teman-teman pernah denger Gak ada kasus Tadi mungkin pernah dibahas ya Ada pelecehan Seksual Di metaverse ya Sebenarnya saya juga Lucu juga ya Kenapa Masalahnya kan itu Pelecehan seksualnya Kepada avatarnya Cuman ya mungkin Gak enak juga Yang dilecehkan kan Avatarnya Gak secara langsung gitu ya Nah tapi itu juga Termasuk keamanan Itu kayak Ya etika gitu ya Itu juga masuk Walaupun agak aneh juga gitu ya Pelecehan di metaverse Itu apanya gitu Saya juga gak paham Sebelum saya tahu Tapi setelah saya tari tahu Ya ini lebih ke etika Terus Adab dan norma Kayak gitu Karena di metaverse kan Kita gak bisa Menjaga diri kita Dengan ini Ya Kita avatar kita Yang lari kemana-mana Jelmaan kita lah Gak bisa dibilang sukma sih Karena Ya itu dinamanya Kayak gitu Nah tentunya Di metaverse ini Banyak isu keamanan ya Teman-teman Isu keamanan Banyak sekali Di metaverse Ya isu keamanannya Kayak tadi saya dibilang Di awal Kita gak perlu jauh-jauh Untuk berbicara Tentang Bagaimana nanti kita Untuk Menggunakan metaverse Di Indonesia Bagaimana nanti kita Metaverse di Indonesia Berjalan Tapi pertanyaannya Kita siap gak gitu Kita bisa gak Research kita ada gak Orang-orang kita Paham metaverse Sedangkan dilemanya Di grup WhatsApp aja Ada penipuan Untuk kuota gratis aja Pada percaya Apalagi info-info hoax Bisa tersebar dengan cepat Apalagi mungkin Saya juga termasuk Orang yang dulu Gak tahu keamanan Saya kalau ada informasi Share-share lagi Bece-bece lagi Ke grup sekolah Ke grup keluarga Apalagi orang-orang tua kita Kemudian Sahabat kita Yang memang itu Gak di dunia teknologi Di dunia lain Gak fokus ke sini Tentunya gak paham Tentunya gak paham tentang keamanan Kalau misalkan kita Udah langsung Adain metaverse Makanya tadi kata Mas Cecep itu Ini lama sekali Gak bisa cepat Ini harus disadarkan dulu Makanya ada isu-isu keamanan Yang perlu kita Apa namanya Perlu kita cegah Ya teman-teman Kalau segini Suara saya masih terdengar gak Mbak Isabel Masih jelas gak Masih jelas Mas Oke Baik Ini speakernya kejauhan Oke Makasih banyak Selanjutnya Tadi kan udah Dibahas ya Tentang IR Itu bagaimana Oleh Mas Cecep Tentang kacamata Yang tadi udah dijelaskan Detailnya Tipe-tipenya Mungkin teman-teman Mau beli Setelah ini Saya gak tau Tapi ketika teman-teman Mendengar Oh secanggih ini ya Oh secanggih itu ya Kacamatanya Tapi pernah teman-teman Memikirkan gak Kalau misal Ada orang yusuf ke IR kita Gimana ya Misalkan IR kita tuh ya Itu punya kita Tapi itu dibajak Oleh saya misalkan Saya bisa Bisa lihat yang Teman-teman Lakukan Eh gitu Teman-teman Lakukan apa Hal private Atau hal apa Bisa dilihat sama saya Itu ya yang pertama Kemudian yang kedua Apakah kita Pernah berpikir Yang punya perusahaan IR Itu bakal ngumpulin Data kita gak ya Contohnya tadi Facebook Terus ada Apa sih tadi Kata Mas Jajab Dan teman-teman Ada Ranspers ya Netpers ya Rans Yang terkait Metapers itu Mereka ngumpulin Data kita gak sih Kan di Metapers itu Harus ngumpulin Misalkan sidik jari Biometrik lainnya Kayak retina Kemudian Ngumpulkan Foto kita Wajah kita Mungkin Data pribadi kita Katanya Ya berarti Kita udah ngeser Data pribadi ke mereka ya Berpikir gak Seperti itu Kita ngasihin Data kita gitu Ya otomatis Itu bisa disalahgunakan Kemudian Apa Ya itu memang Seperti itu ya Kayak sekarang aja Di sosial media Kita daftar Facebook Daftar IG Sebenarnya kita udah Nyerahin data kita Ke mereka Contohnya Kalau Mbak Isabel Misalkan Cari-cari Di IG itu Cari-cari sepatu ya Atau di Google Cari-cari sepatu Pasti tiba-tiba Suka ada iklan Tentang sepatu kan Tentang sepatu Banyak banget Sepatu Ya kok Google tau Atau misalkan Teman-teman Youtube-an Misalkan Di Youtube-an itu Nyari tentang Dress Dress Ya kok tiba-tiba Saya buka sopi Iklannya dress semua Nah Data kita itu Dikumpulkan Untuk digunakan Untuk marketing Untuk keperluan iklan Ini ya Karena salahnya kita Kita tuh sebenarnya Udah dikasih tau Sama mereka Cuman Ketika kita daftar Kan ada Ada checklist ya Yang agreement itu ya Saya mengetujui Term and condition Ini ini Kita kan gak pernah baca ya Jujur aja Ada yang pernah baca Kita cuman klik-klik doang Siapa disini Mungkin yang Waktu daftar IG Daftar Facebook Baca dulu Persaratannya Disana dijelaskan Data kita akan digunakan Untuk marketing Jadi kita gak bisa nuntut Karena kita udah ikhlas Tapi kita gak baca Masalahnya Nah Tapi Oke lah Itu gak usah dibahas Misalkan contoh Itu memang Resiko Nah Terus pertanyaan ketiga Apa data kita yang Tertukar itu Atau dikirimkan ke penyedia itu Terenkripsi biaya Terenkripsi itu Dijaga kerasiannya Kalau misalkan Perusahaan yang memegang Apa namanya Dasar hukum Yang mengikuti standarisasi Yang mengikuti aturan keamanan Kebijakan Intinya information security policy ya Itu seharusnya Menjaga data itu Tetap aman Tapi kan kita gak tahu Apakah itu ada yang Iseng Ada yang nakal Atau misalkan digunakan Untuk keperluan pemerintahan Kita gak tahu Banyak isu-isu kan Banyak konspirasi Wah katanya Facebook itu ini Wah katanya Instagram itu Menggunakan data kita Untuk keperluan keluarga ini Kan banyak konspirasi kayak gitu Kita kan gak tahu Kayak itu ya Apalagi nanti Dalam konsepnya IR Yang kita lihat Yang kita lakukan Mata kita Itu bisa dideteksi Bukan tidak mungkin Suatu saat Ketika mata kita Sudah sering terpasang IR itu Itu mata kita bisa Disabotase Bisa dilakukan Duplikasi Duplikasi suatu saat Mungkin di film-film Sudah ada kayak gitu ya Sudah ada kayak Duplikasi Kan sekarang udah jamannya Printer 3D ya Printer 3D Udah jaman Kita bisa duplikasi Sedik jaring Bisa duplikasi apa Makanya sayang Kalau misalkan Data kita tersebar itu Nah Kemudian yang Terakhir nih Data kita yang tersimpan Disebarkan ke pihak ketiga Enggak Ada pertanyaan kayak gitu Disebarkan ke pihak ketiga Itu dijual atau enggak Misalkan digunakan Untuk halnya atau enggak Tentunya kalau marketing Untuk kegiatan iklan Pasti ada Karena ya Sosial media kita Itu juga butuh Butuh gaji Untuk para pegawainya Untuk mengamankan kita Otomatis ya Diambil data-data kita juga Untuk keperluan marketing mereka Jadi ya kayak Lu kalau mau main Lu kalau mau Facebookan Lu kalau mau Instagraman Lu juga harus Ngasih data lu Karena gue juga butuh makan Gue juga butuh Ngasih makan Pegawai-pegawai gue gitu Kasarnya seperti itu ya Jadi ya Ini pasti Tapi tergantung kebijakan Keamanannya Kalau teman-teman Pengen mengetahui Bagaimana kebijakan Keamanan dari Masing-masing platform Entah itu Facebook Entah itu Instagram Atau dan lainnya Silahkan teman-teman Mulai sekarang Kalau daftar Aplikasi-aplikasi demikian Mungkinnya sesekali ya Dibaca Time and conditionnya Karena ada beberapa Aplikasi juga di Playstore Yang itu menuntut teman-teman Untuk menyerahkan Kontakt teman-teman Menyerahkan nomor HP Yang tersimpan di teman-teman Menyerahkan akses Lokasi teman-teman Kayak gitu Akses lokasi untuk apa sih mas? Ya itu untuk Untuk pengumpulan data Sentimen analisis gitu ya Jadi contohnya Si perusahaan itu Membutuhkan data Untuk mengumpulkan Gimana sih Di Indonesia ini Lebih suka Nike Atau Adidas Contohnya ya Itu menggunakan Lokasi teman-teman Jadi GPS teman-teman Teman-teman Gunain Google Maps Kayak gitu Itu kan data-datanya Tersimpan teman-teman Kayak gitu Ya emang itu digunakan Apalagi nanti Di jamannya Metaverse ini Menjadi tantangan Luar biasa Kalau menurut saya Ya kalau kita belum siap Kita aja di jaman sekarang Gak siap tentang keamanan ini Mending kita kayak Ya walaupun nanti Mau gak mau Pasti ada Metaverse ini Nah mau gak mau Ya Kita kayak menerima Apa adanya gitu Ya makanya disiapkan dulu Kita perlu sosialisasi yang banyak Sosialisasi keamanan yang banyak Perlu ada juga badan yang Mengurusi hal ini gitu Oke selanjutnya Virtual reality ya Kalau tadi kan IR Virtual reality ya Kayak Apa namanya tuh Tempatnya ya Virtual Mungkin kalau berbicara Metaverse-nya secara jauh Saya kan baru belajar juga Tentang blockchain ya Belajar juga tentang Jaringan blockchain itu Bagaimana Nah kalau belajar blockchain Ya itu dulunya saya Larinya dari belajar fotografi Tapi ketika tadi dijelaskan Juga oleh Mas Cecep Ini banyak setali Insight yang saya terima Dan makasih banyak ya Mas Untuk ilmu-ilmu yang baru Yang saya terima Jenis-jenis IR-nya Data dalam teknologi Yang Mas Cecep tadi jelaskan itu Seperti data biometrik Kan tadi saya udah jelaskan Itu tersimpan Di Entah itu sidik jari Retina Suara Geometri wajah kita ya Kita tuh wajahnya kayak gimana Di sini ada Lekukan Hidungnya nancung Hidungnya enggak Itu jadi masalah Privasi terbesar Dalam Metaverse Kenapa? Karena itu bisa diduplikasi Bisa dilakukan Ya kita Orang yang Sangat jahat Saya bilangnya orang jahat ya Orang yang sangat jahat Bisa menduplikasi kita Untuk melakukan penipuan Atas nama kita Menduplikasi Sidik jari kita Retina kita Suara kita Misalnya kan udah jamannya Voice changer ya Udah jamannya Perubahan suara Pake aplikasi ya Mungkin teman-teman juga Yang Tadi kan di video pertama Saya jelasin tentang Penipuan orang Hode ya Yang berpura-pura Sebagai perempuan Laki-laki Itu namanya Hode ya Kalau gak salah Nah Ditelepon ternyata Oh ini ternyata cewek Suaranya cewek Jangan dulu percaya Teman-teman Walaupun ditelepon Jangan dulu percaya Itu bisa aja Pake suara pengganti Itu ada Kodingannya bisa buat sendiri Atau memakai aplikasi Yang berbayar Atau memakai aplikasi Yang gratis Coba teman-teman Cari di google Ya kalau mau yang gratisan Cari coba-coba Nah Yang gratisan aja Udah bagus ya Apalagi yang berbayar Bisa mengubah suara Saking Seperti artis ini Seperti artis ini Itu ya rentan gitu Walaupun belum Sempurna Semirip Aslinya Tapi itu bisa dilaksan Geometri wajah Jangan Oh ini Pidinya bagus-bagus Cantik-cantik Kayaknya real nih Ceweknya Jangan percaya juga Itu bisa aja palsu Nah Pencurian identitas ya Data dikumpulkan Dari akun kita Di VR tadi Kalau akun kita Udah kebajak Udah kebajak Tanpa sepengatuan kita Yang saya Rentan di Metaverse Itu kan Setiap perusahaan itu Punya Metaverse-nya sendiri ya Dan itu Sekarang itu Cuman kayak Menonjolkan Saya Metaverse-nya Punya dunia segini Misalkan Contohnya Rans Pengen buat Metaverse Yang kayak gini Tapi enggak Kadang keamanan itu Enggak ditonjolkan Saya aman itu sampai sini Saya amannya sampai sini Ya itu enggak tahu kenapa Apakah ada yang disembunyikan Apakah ada sesuatu Konspirasi atau apa Kadang keamanan itu Enggak dibahas gitu Di awal itu Jadi kalau ketika promosi Yang dipromosikan adalah Positifnya Ada apa Positifnya Menurut fitur-fiturnya Ada apa aja Tapi keamanan itu Enggak dibahas Karena ada data kita Yang sesitu Karena data ini bisa menjadi Pro-contra yang sangat luar biasa Yang besar Yang bisa diperdebatkan Di publik Gitu ya teman-teman Oke Ntar ya saya Selanjutnya data PR kita Diduplikat Udah tadi ya Menjahat mengatasnamakan Kita di PR Udah Selanjutnya melakukan Kejahatan terhadap orang lain Ya banyak ya Tadi udah juga disinggung oleh Mas Cecep ya Kejahatan yang bisa dilakukan Di dunia nyata Itu bisa dilakukan juga Di dunia tafers gitu Karena waktunya Saya agak singkat-singkat dulu ya Nanti teman-teman Kalau misalkan ada pertanyaan Itu disampaikan saja ya Di sesi tanya jawab Selanjutnya Ransomware ya Ketika akun kita itu Tadi kan udah kena hack nih Atau udah kena susupi Jaringan kita Jaringan metaverse kita Akun kita Akun kita tuh dimasukin Nah kalau orang jahat itu Tiba-tiba masukin malware Contohnya jenisnya ransomware Terhadap sistem kita Menyusup menyusupkan ransomware itu Kemudian dan boom File kita ter-encrypsi Semua file penting kita File perusahaan kita Kemudian file kuliah kita Itu ter-encrypsi Dan gak bisa dibuka Dan kita diharuskan Untuk membayar sedemikian Uangnya Segini-segini-segini Harus dibayarkan Kemudian kita harus membayar Berberapa dolar Supaya ini bisa dibuka Kita harus melakukan ini itu Supaya dikasih Private-nya Jadi di-encrypsi itu Dibuat Gak bisa dibuka Nah untuk membukanya Kita diharuskan Menggunakan private key Nah private key ini Yang punyanya adalah Yang punya malwarenya itu Nah kalau disini Kalau dalam 12 jam Itu gak dibayar Itu akan dihapus filenya Ini kan luar biasa Kalau data perusahaan Data negara gimana Jadi otomatis ya Kita parno ya Paling kalau Ini ya kita bayar Itu gimana Nah Di metapos ini Nuriskan Karena datanya semua Misalkan Saya punya perusahaan Metaverse Nah di perusahaan saya itu Enggak menerapkan keamanan Tiba-tiba ada Meskipin malware Semua data pengguna itu Dihapus Kayak gitu Tiba-tiba udah kerja di Metaverse Udah banyak nih Laporannya sekian-sekian-sekian-sekian Eh tiba-tiba Kehapus semua Ya kerja lagi dari awal Dari nol lagi Atau filenya ter-encrypsi Kayak gitu Terus mas Gimana sih Buat ngecek Di Metaverse Jangan jauh-jauh ke Metaverse Kita coba Gimana sih Cara ngecek Yang paling sederhana Untuk ngecek Keamanan Di jaringan kita Ini as-as Kalau misalkan Teman-teman Dikirimin file Dikirimin file Oleh teman-teman Atau di email Atau misalkan di mana Kita coba Yang paling sederhana Adalah buka VirusTotal.com ya Kita buka VirusTotal.com Ada file yang Itu mencurigakan File aplikasi bajakan Atau apapun Kemudian kita masukin File tersebut ya File tersebut kita masukin Contohnya Ini ya Ini ya Artikel system Informasi management Kita confirm upload Apakah aplikasinya Ada malunya atau enggak Nah ini VirusTotal ini Menyimpan banyak database Mencurigakan dari Seluruh dunia Tentang serangan Malware Serangan ini Jadi kita analisis dulu Filenya Apakah File ini Rentan Kalau misalkan File kita aman Tentunya disini kan Undetected Tapi kalau misalkan File kita enggak aman Itu ini merah semua Karena di virusTotal ini Ada antivirusnya Antivirus dari Bitdefender Fortinet Kemudian dari Malwarebyte Kemudian database-database Dari mereka Dokterweb Banyak lah pokoknya Itu menyimpan Dan melakukan Scanning Terhadap Jadi Cara paling sederhana Untuk memastikan Sebelum teman-teman Install aplikasi Sebelum teman-teman Buka dokumen PDF-nya Sebelum teman-teman Kirim aplikasi apapun Coba dicek dulu disini Di VirusTotal.com Ini dicek dulu Kayak gitu Oke gitu ya teman-teman Terus kemudian Gimana sih mas Kalau Pengen tahu Data kita Sudah pernah dibobol Atau enggak Nah ini ya Contohnya Saya memasukkan Email kita Ini bisa pakai HiBP ya HaveIbeen.com Mas Saya pernah bocor Ke datanya Kita cek Yang dikatakan saya Selama tadi itu Apakah benar gak Perusahaan itu Bocor data-datanya Tersebar kemana-mana Kita cek ya Kita boktik Nah dan ternyata Data saya Yang tersimpan itu Pernah bocor Saya dulu pernah Daftar di Tokopedia Pakai email ini ya Email hija target Adrenal.com ini Di Tokopedia Pada 2020 Itu pernah bocor Sebanyak data 71 data Email Adres Ada nama Kemudian gender Tanggal lahir Kemudian password Itu pernah tersebar Teman-teman Pernah tersebar Dan di dalam itu Ada data saya Kemudian saya pernah Saya suka baca Wattpad kan dulu Kita punya akun Wattpad Kemudian Dan Wattpad juga Pernah 270 datanya Itu Kesebar juga Ini datanya kemana Ini digunakan oleh orang-orang Yang dihat Caranya mas Kalau udah tersebar Gimana Kalau teman-teman akunnya Diubah passwordnya Ditambahkan Verifikasinya Ditambahkan Keamanannya Ada kan nama itu To offer authentication Nah itu ditambahkan Oke Itu ya Kita lanjut lagi Nah Social engineering Ini di Metapos kan Kita harus memvalidasi Suara ya Rekaman video Dan fitur wajah Dengan menggunakan Avatar digital Nah Orang-orang Berintegrasi Di satu sama lain Di Metapos itu kan Tadi Perangkatan yang dijelaskan Oleh mas Cacat tadi Nah orang jahat juga Dapat menipu orang Agar mengungkapkan Informasi pribadinya Dengan menggunakan Teknik social engineering Social engineering itu apa Berpura-pura Berpura-pura Sebagai orang baik Sebagai pegawai bank Sebagai kepolisian Kalau Gampangnya gini Saya ceritakan Ini cerita asli saya Kenapa saya tertarik Di bidang keamanan Dulu waktu saya SMP ya Saya dan ibu saya Sedang di rumah Nah tiba-tiba Ada telepon Yang mengatasnamakan Dari kepolisian Bahwasannya Bapak saya Ayah saya itu Dikabarkan Ditangkap polisi Nah disana menjelaskan Data ayah saya tahu Ini ke ayah saya segini Kemudian suara ayah saya Begini Kemudian data-data Ayah saya Data-data Keluarga saya juga tahu Mereka Tahu Dan menyebabkan otomatis Keluarga saya Parno Saya juga Parno Takut gitu Kenapa Katanya menabrak seseorang Katanya menabrak Di jalan Menabrak seseorang Dan sekarang ditangkap Di polisi Ya teman-teman Kalau mau Ini uang damai Katanya Dari pihak Warga korban Menginginkan sekian-sekian Sekian-sekian Berapa ya 10 juta 10 juta dulu Gede banget kan Kalau jaman saya kecil Nah Otomatis kan saya Bergegas lah Sama ibu saya Manasin motor Gas Menuju ATM Mau transfer Gas Alhamdulillahnya Sebelum saya transfer Itu tiba-tiba Ada bapak saya Lewat pulang Katanya di kantor polisi Enggak kemana-mana Terus diangkat lagi Teleponnya Kenapa belum Di transfer Anda penipu ya Gini-gini Langsung ditutup Langsung diblokir Nomornya Dan itu social engineering Semirip itu Data-datanya Saya juga bingung Kenapa data-data saya Bisa tahu Mereka bisa tahu Keluarga saya Mereka bisa tahu Adik-adik saya Kok bisa ya Kenapa gitu ya Kan ada pertanyaan Seperti itu ya Ternyata Informasi pribadi saya Tersebar di mana-mana Tentang keluarga saya Tentang ini Karena apa Karena mungkin saya Atau misalkan keluarga saya Pernah misalkan Meng-share kartu keluarganya Kemana Ke perangkat desa Kemana-mana Bisa aja gitu Dan itu diketahui oleh Si penjahat tadi Nah itu namanya Social engineering Kita berusaha menipu Orang dengan Aksi sosial kita Interaksi sosial kita Itu bahaya Di Metaverse juga Bisa demikian Mencuri avatar Sebelumnya memotong Mas Dendy Oh iya Masih berapa menit lagi Mbak? Sebelumnya memotong Untuk waktu Pemaparan Sisanya Tinggal 10 menit lagi ya Mas Oke Baik Terima kasih banyak Ini bentar lagi Suara saya masih jelas kan ya Mbak? Jelas Oke mantap Nah selanjutnya ada Pencurian kredensial ya Salah satu tantangan Metaverse terbesar Yang dapat kita temui Saat ini ya Kita dicuri Passwordnya Dicuri Ininya Terus nanti akun kita Dibawa jalan-jalan Oleh orang lain ya Diajar tolong Oleh orang lain Ya ini Pencurian kredensial Balik lagi sih Masih sama sebenarnya Kayak yang tadi ya Karena kitanya sering Ngeser data pribadi gitu ya Permasi keuangan Pribadi menggunakan Simpan di profil pengguna Mereka Apalagi kan nanti Ya menurut saya Di jaringan blockchain Saya udah belajar blockchain Secara sederhananya Menurut saya aman gitu Jaringan blockchain Tapi Nantinya Saya Curganya bukan dengan Jaringan blockchainnya Tapi dengan penyedia Jaringan itu Penyedia jaringan Metaverse-nya Apakah Bisa dipercaya Apakah Gimana Itu gak tahu gitu ya Jadi Nanti kan bisa Nanti kalau tidak salah ya Metaverse itu kan Mengkoordinasikan ini ya Kalau Mas Cecep Kalau saya salah Tolong koreksi ya Jadi kayak Akun keuangan Kemudian akun interaksi Pendidikan Akun pekerjaan Terintegrasi dalam Terintegrasi dalam satu akun Ada misalkan Kriptowalletnya Nah itu keamanannya gimana Koordinasi dari setiap Apa namanya Setiap Fitur itu Nah Karena semua itu adalah Dalam satu koneksi Semua terkoneksi Musiknya Rumahnya Semuanya satu koneksi Ya data Metaverse itu Mengumpulkan data ya Teman-teman Metaverse mengumpulkan data Kemudian Data Dibuat-buat bisnis Buat marketing Ini ya Konklusinya Nah Data dibuat marketing Makanya tadi Data itu Sensitive Makanya ada yang Keamanannya Gak berani buat Mengungkapin Datanya sejauh mana Gak mengungkapin Tapi Alangkah baiknya Teman-teman Untuk membaca Sarat dan Persaratan Kalau teman daftar Di Metaverse Kan nanti misalkan Daftarnya Kamu daftar di Ransverse Kamu daftar di Netverse Atau daftar di Yang buatan Facebook tadi Misalkan Bisa aja Tapi Dibaca dulu Sejauh mana Data kita disebarkan Sejauh mana Data kita diambil Nah Sebelum main ke Metaverse Alangkah baiknya Jangan jauh-jauh dulu Pahami dulu Tadi Metaverse itu apa Udah dijelaskan oleh Mas Ecef Jadi Teman-teman yang disini Saya sangat beruntung Termasuk saya sangat beruntung Bisa dijelaskan Metaverse oleh Mas Ecef Kemudian Jangan ikut-ikutan aja Karena ini udah viral Udah ikut-ikutan Bikin akun Metaverse Oh ikut-ikutan Gini di Metaverse Jangan Karena Iya ini Jangan ikut-ikutan Jangan ikut Pengen viral Pengen ini Tapi pahami dulu Metaverse itu apa Keamanannya apa Ini ya Kemudian Jangan percaya Ke siapapun Di Metaverse Ini ya Teknik pencegahannya Mau itu cantik Avatarnya Kan cantiknya Avatarnya Kita gak tau Asalnya gimana Bisa aja kan Aslinya cowok Terus jangan mentang-mentang Cantik terus diajak kenalan Di dunia nyata Terus apa Kemudian di Metaverse Nanti ya share informasi Secukupnya Jangan sampai kita Terkena serangan Sosial engineering tadi Stop share Informasi sensitif Pribadi Karena Informasi pribadimu Adalah Kredensialmu Terakhir Kita selalu cek Re-cek Apa-apa Kita harus Cek-re-cek Jangan Asal plug-click Asal masukin data Asal input Nama kita Asal input Kita Pegiatan kita Asal sharing Tentang kita Jangan Oke Kemudian Peran mahasiswa Dalam perkembangan Dan masa depan Metaverse Seperti apa Belajar Dan riset Otomatis Kalau teman-teman Di IEEE Explore Atau ResearchGate Atau Apapun Platform Jurnal Yang teman-teman Ketahui Itu udah banyak Tentang Penelitian Tentang Metaverse Baik Metaverse Security-nya Itu banyak Termasuk Tadi yang saya Sampaikan Semua juga Itu sumber-sumbernya Dari penelitian tersebut Dari Para peneliti Para dosen Para mahasiswa Yang Mengkampanyekan Mempublikasikan Jurnal Atau paper Ilmiahnya Sangat luar biasa Nah Peran yang mahasiswa Adalah belajar Kemudian temukan Celah-celah Yang belum terjawab Di penelitian sebelumnya Itu jawab Oleh teman-teman Lakukan riset Lakukan pembuatan jurnal Lakukan Pembaharuan Oh Mas Dendi Tadi Mas Dendi Bilang gak aman Tapi saya punya cara nih Biar gak aman Saya ingin jadi sebuah jurnal Ingin saya publikasikan Nah itu bisa Kayak gitu Itulah peran mahasiswa Kayak gitu Kalau nanyanya peran masyarakat Baru lebih luas lagi Karena ditanya disini Peran mahasiswa Yang direquest Pematari juga Peran mahasiswa Maka ya seperti itu Mahasiswa Iya gitu ya Jadi Tidak hanya demo aja Tapi Ya ini juga Dikentelin Akademiknya juga Kemudian Kemudian belajar Dikasih internasionalnya Jutaan Tapi kemarin dikasih Cuma-cuma Sama kominfo Bagi teman-teman Yang mau daftar belajar Kemudian yang di kanan Ini contoh Penelitian-penelitian Tentang metaverse Yang ada di IEEE Explore Yang bisa teman-teman baca Ada investigasi research Dengan Berbasis mentalnya Nanti di metaverse Kayak gimana Kemudian Ini ya Smart komunikasi Di metaverse Nah setelah teman-teman Tahu Kalau mahasiswa ya Kita kasih tau Keluarga kita Karena keluarga kita Gak mungkin tau Setelah teman-teman Tahu nih Bahwa ini tuh Gak aman Gak aman Itu udah tau Teman-teman Nah Apa sih yang harus Kita lakuin sekarang Yang harus kita lakuin Adalah share ke keluarga kita Kita kasih tau Kelak klik Asal klik DIY itu Salah Kasih tau Nah di metaverse Metaverse itu Kayak gini Yang tadi Mas Ecep jelasin Teman-teman Jelasin lagi Kita ke keluarga Supaya keluarga paham Apa kelebihannya Apa kekurangannya Paham semua Kayak gitu Kayak bikin-bikin webinar Kayak gini Itu luar biasa gitu Saya apresiasi tinggi Dari rekan-rekan komunitas Orang siber Terhadap BEM ya BEM dari UPN Petran Jakarta Tentang Acara ini Ini hal luar biasa Karena jarang sekali Masih sangat Fresh Tapi Untuk menutup Kegiatan Bukan kegiatan Yang menutup Ya Tapi sebelum Udah udah mau selesai Tapi sebelum ke metaverse Kita Periksa dulu Di Indonesia Jangan mikir-mikir Metaverse Kartu keluarga aja Udah jadi bungkus gorengan Makanya tadi saya Kena kejahatan Ya mungkin Kartu keluarga saya Udah jadi bungkus gorengan Nah bungkus gorengan Busu sih juga Pernah jadi kasus Mungkin dari sini Kejahatan ke saya Nah Terakhir Kita Dimanapun kita berada Kita harus jadi orang baik Sekarang Besok Dan selamanya Mau di metaverse Mau di dunia nyata Karena kita dibutuhkan Orang baik itu Ngeser informasi Ngasih tau Dan ngingetin Oke demikian mbak Dari saya Terima kasih Saya Dendy Mungkin bisa lanjut Di sesi pertanyaan Ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada mas Dendy Untuk mengapalah materi Yang sangat bermanfaat Mengenai keamanan Di metaverse Pada kali ini Dari mas Dendy tadi Kita juga jadi belajar banyak nih Tentang keamanan informasi Mas Dendy juga menjelaskan Dampak positif dan negatif Dari metaverse Terhadap keamanan Dampak positifnya Kita mendapatkan pengalaman Produktivitas Teleportasi Dan berekspresi Namun Di sisi negatifnya adalah Keamanan metaverse Dapat menimbulkan adiksi Depresi Halusinasi Dan keamanan diri Jadi Sebagai mahasiswa yang memiliki Peradaan cukup penting Dalam perkembangan Dan masa depan metaverse Kita harus bisa Belajar dan riset Mengenai perkembangan Dan masa depan metaverse Agar dapat menghindari Dampak negatif Dari metaverse Contohnya Dengan mengetahui Tentang metaverse Sebelum kita terjun Ke dunia metaverse Selain itu Kita sebagai mahasiswa Harus menyebarkan Informasi secukupnya Stop menyebarkan Informasi yang berisifat Sensitive atau pribadi Dan selalu Cek dari cek Harapannya Semoga kita semua Dapat mengerti Dan menerapkannya Sebelum masuk ke dunia metaverse Khususnya kita dapat Menerapkan peran kita Sebagai mahasiswa Dalam perkembangan Dan masa depan Metaverse Baiklah Sekarang saatnya Kita masuk ke Sesi tanya jawab nih Teman-teman Untuk teman-teman yang Ingin bertanya kepada Mas Dendy Boleh banget nih Diketik pertanyaannya Di kolom chat Dengan format Hashtag Tanya Nano Diikuti Nama Strip Pertanyaan Bisa langsung Diketik aja nih teman-teman Pertanyaannya di kolom chat Supaya nantinya Bisa langsung ditanyakan Ke Mas Dendy sendiri Nah kita Sudah ada nih Para peserta yang Raisa nih Mas Dari Adelina S.A. nih Boleh kepada Saudari Adelina Untuk konmik Dan menanyakan langsung Kepada Mas Dendy Ya Terima kasih Mbak Jadi disini Menarik banget Pembahasannya Dari Mas Dendy Mengenai Pamanan informasi Terus Pamanan interditas Yang saya ingin Tanyakan itu Bagaimana dengan Keamanan Transaksi Yang akan terjadi Di dunia Metaverse Yang Dimana kan Menggunakan Teknologi Blockchain Itu Sistem yang Bersama Bukan Sistem terpusat Jadi ketika ada Suatu Penipuan Atau Kayak kita Kena scam Itu Kita gak bisa Melaporkan Seperti Halnya Kayak Kalau ada Bank Bank Central Kita ada Customer Service Yang Kita bisa Telepon Bagaimana dengan Ini Jadi Apakah Nantinya Akan ada Customer Service Karena Sebenarnya Sudah banyak Yang terjadi Di Transaksi NFT Aset NFT Itu Banyak yang Kena scam Itu yang Pertama Dan yang Kedua Itu Tadi Menarik juga Tentang Website Virus 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 Total Itu Mendeteksi Keamanan File Nah Bagaimana Kalau Scam Virus Yang Melalui Link Terima kasih Itu aja Pertanyaan Dari saya Boleh Jawab nih Mas Dendy Mas Dendy Mas Dendy Masih Sorry Dari Mbak siapa tadi ya Mbak Mbak Isabel Ini Suaranya Delay Ya Gak apa Saya langsung Jawab ya Berbicara Tentang Apa namanya Tentang Keamanan Blockchain Blockchain Itu Sangat aman Kalau Ada Namanya Startup Global Blockchain Di Shanghai Ini Sempat saya Kutip Pertanyaannya Itu Orang Shanghai Orang China Itu Di Global Blockchain Samley Mengatakan Kalau Blockchain Itu Merupakan Distribusi Data Dengan Sistem Yang Memiliki Keamanan Tingkat Tinggi Sehingga Mustahil Untuk Diretas Ini Bukan Saya yang Bilang Itu Co-founder Global Blockchain Teman-teman Bisa Search Global Blockchain Perusahaan Blockchain Asal China Kemudian Berlokasi Di Shanghai Beliau Samley Mengatakan Seperti Itu Kalau Lihat Dari sisi Blockchain Itu Blockchain Sangat Tidak Mungkin Diretas Sangat Tidak Mungkin Diretas Karena Bercabang Cabang Ada Di dalamnya Ada lagi Ada lagi Ada lagi Secara Sederhananya Saya Enggak Katakan Bahasa Ini Ini Dibungkus 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 Kayak gitu Kalau Katanya Jarinya Emang Dilakukan Bersamaan Tapi Semakin Aman Juga Makanya Blockchain Ini Digunakan Dilemanya Digunakan Beberapa Penjahat Untuk Melakukan Kejahatan Kadang Kalau Misalkan Transaksi Gelap Ini Saya Kasih Tahu Transaksi Gelap Yang Dari Penjahatnya Sendiri Yang Cerita Misalkan Atau Misalkan Transaksi Yang Enggak Mau Diketahui Itu Enggak Menggunakan Mbanking Itu Cryptocurrency Yang Lebih Private Enggak Pake Wallet Wallet Yang Public Tapi Bukan Wallet Wallet Yang Ada KTP Ada Ini Tapi Menggunakan Yang Private Karena Ketika Kita Transfer Transaksi Menggunakan Nomor Cryptocurrency Kita Itu Lebih Aman Dan Lebih Private Gak Diketahui Susah Untuk Dilacak Kecuali Kalau Penyedia Cryptocurrency Mengharuskan Mengirimkan Data KTP Mengharuskan Ini Itu Bisa Direksi Tapi Ada Juga Kan Platform Lain Yang Gak Mengharuskan Seperti Itu Membebaskan Nah Makanya Cryptocurrency Itu Ya Bisa Membantu Hal Itu Transaksinya Dilemenya Kayak Gitu Kalau Jaringan Blockchain Itu Sangat Aman Tapi Itu Dilemanya Digunakan Seperti Itu Nah Balik Lagi Aman Atau Enggaknya Nanti Seluruhnya Adalah Penyedia Teknologi Meta Seperti Apa Kebijakan Keamanannya Bisa Ajan Mereka Cuman Asal Buat Yang Penting Fitur-fiturnya Bisa Memperhatikan Keamanan Standarisasi Internasional ISO Berapalah Diimplementasikan Bisa Bisa Enggak Yang Kedua Kalau Misalkan Link Dari Mbak Adelina Kalau Link Seperti Apa Di Pirus Total Juga Ada Buat Link Jadi Tinggal Scan Link Aja Disini Dimasukin Ini Untuk File Ini Untuk URL Ini Untuk Search Ini bisa IP Address Domain Atau File Hash Kalau Disini Untuk URL Misalkan Mau cari Orang Cyber.com Contohnya Masukin Aja Disini Nanti Kedeteksi Orang Cyber.com Kan Gak Aneh Aneh Gapain Juga Aneh Buat Apa Ini Ketemen Temen Gak Aneh Aneh Clean Gak Ada Malwernya Temen Kalau Dapat Info Dari WA Upload Dulu Disini Gampang Gak Cukup Di Perlu Satu Jam Dua Jam Kayaknya Semenit Dua Menit Tapi Manfaatnya Bisa Bertahun Tahun Untuk Amanan Temen Teman Kayak Gitu Dua Atau Ada Lagi Belum Kejawab Tadi Saya Gimana Kalau Kurang Puas Jawabannya Tanya Lagi Jadi Tadi Udah Dijelas Emang Blockchain Itu Sebenernya Udah Bagus Banyak Sistemnya Tapi Mungkin Dari Sisi Penggunanya Kali Karena Kalau Akembang Kita Teredor Kita Masih Bisa Telepon Dulu Telepon Service Buat Blokir Karena Misalkan Kena Ambil Dompetnya Ilang Tapi Kalau Di Blockchain Kalau Kitanya Yang Lengah Berarti Udah Nggak Ada Ini Lagi Atau Bagaimana Oh Oh Ya Saya Jawab Singkat Pasti Mungkin Di setiap Platform Dan Di setiap Penyedia Layanan Metaverse Itu Beda-beda Kalau Misalkan Contohnya Cryptocurrency Di Binance Itu Laporannya Ke Binance Kalau Cryptocurrency Di Harusnya Ada Kalau Dia Memenuhi Memenuhi Standarisasi Keamanan Itu Perlu Ada Report Report Pasti Ada Kalau Itu Bagus Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Saudari Adelina Atas Perlanyaannya Kita lanjut Aja Mas Kepertanyaan Dari Yanuar Ini Karena Saudara Yanuar Ini Tanyaannya Banyak Jadi Kita Pilih Sama 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 Mas Berhubung Waktunya Juga Sedikit Dan Antusiasi Banyak Banget Oke Menurut Pandangan Mas Dendi Sendiri Mengapa Negara Kita Indonesia Banyak Mengalami Kebocoran Data Atau Data Bridge Dan Apakah Negara Kita Siap Untuk Berkembangnya Tentang VR AR Dengan Segi Keamanan Di Masa Yang Akan Datang Oke Terima kasih Banyak Ini Ada Empat Mungkin Mas Yang Nol Kalau Belum Puas Nanti Personal Chat Aja Mas Atau Tadi Kan Ada Di Telegram Kalau Belum Puas Kita kan Sering Data Bridge Kita Siap Gak Tapi Ini Bukan Pertanyaan Menjebak Saya Mengatakan Negara Kita Bukan Siap Kita Juga Harus Dukung Jangan Selalu Menyalahkan Pemerintah Jangan Selalu Menyalahkan Ini Tapi Coba Kita Kelidiri Kita Kalau Saya Katakan Apakah Saya Siap Menghadapi Metaverse Saya Belum Siap Saya Belum Siap Untuk Saya Belajarnya Belum Banyak Belum Belajar Keamanan Seperti Banyak Belum Tahu Apa Fiturnya Saya Belum Memahami Setara Detail Kalau Keamanannya Saya Berputat Di Bidang Itu Jadi Saya Sehari Hari Dengan Bidang Itu Kalau Ditanyakan Saya Belum Siap Ada 200 Juta Masyarakat Kita Belum Siap Apakah Negaranya Bisa Dikatakan Siap Saya Bidang Negara Jangan Menyalahkan Pemerintah Kalau Pemerintah Pasti Setiap Tahun Ada Program Kerja Ada Menganggarkan Sekian Untuk Sosialisasi Kesadaran Keamanan Menganggarkan Sekian Untuk Sosialisasi Metaverse Untuk Membuat Produk Baru Membuat Riset Misalkan Dibrin Badan Riset Nasional Membuat Terobosan Terobosan Kalau Membuat Metaverse Tadi kan Kayak Kemedagri Yang membuat Pasti Pemerintah Ada Tinggal Kita Menyiapkan Jadi Harus Kalau Pemerintah Segini Kita Segini Jadi Pemerintah Turun Dikit Kita Naik Dikit Jangan Sampai Bertabrakan Jangan Sampai Kita Ke Atas Terlalu Menyalahkan Pemerintah Pemerintah Diam Diem Baik Yang Gak Lakukan Sosialisasi Gak Ngasih Tahu Kita Gak 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 Mau Tapi Kalau Dikatakan Sekarang Kita Belum Siap Saya Juga Belum Siap Tapi Ini Harus Ada Karena Nanti Ketinggalan Kita Kalau Gak Dilakukan Baik Bagaimana Kepada Saudara Yang Doar Apakah Sudah Terjawab Pertanyaannya Baik Kita Lanjut Saja Mas Ke Pertanyaan Terakhir Berhubung Waktunya Semakin Sedikit Ini Dari Revani Julianti Aku Bacakan Aja Nomor HP Yang Sudah Tidak Aktif Kan Sering Di Recycle Sama Telkom Bagaimana Cara Mengelola Data Dan Informasi Pribadi Agar Tidak Disalah Gunakan Setelah Tidak Menggunakan Nomor Tersebut Betul Ini Sama Kayak Kemarin Ya Mbak Saya Membeli kartu Baru 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 Indosat Itu sering Banyak Ngelepon Ke saya Salah Sambung Saya Dibilang Pedagang Di pasar Ini Itu Sering Ini Saya Bila Ini Salah Sambung Ternyata Nomor Yang Saya Beli Recycle Terus Gimana Kalau Kita Punya Nomor Yang Udah Dulu Nggak Aktif Terus Tiba Tiba Digunain Orang Lain Yang Paling Bagus Adalah Ketika Nomor Kita Udah Nggak Aktif Kita Dateng Kalau Misalkan Ke Gerap Hari Kita Bawa Data Kita Kita Minta Untuk Diblokir Kita Minta Untuk Ini Atau Minta Untuk Diperpanjang Jadi Sayang Kalau Kita Sekarang Bikin Nomor HP Apalagi Sekarang Pake Nomor KK Pake Nomor NIK Jadi Kalau Sering Ganti Kartu Kita Sering Kehilangan Data Dan Sering Ngasih Data Informasi Gimana Kalau Udah Kayak Gitu Itu Kan Udah Dibeli Orang Kita Kalau Udah Jadi Milik Orang Kita Nggak Bisa Diri Lagi Kita Kasih Tahu Keluarga Kita Kalau Ada Itu Bukan Milik Saya Bukan Punya Saya Kemudian Apa Namanya Itu Bukan Kalau Ada Informasi Informasi Dari Nomor Itu Nggak Mengatas Namakan Saya Dikasih Tahu Juga Ketika Teman Teman Jangan Asal Buang Jangan Asal Buang Kalau Nomor HP Itu Berbahaya Bisa Aja Teman Teman Nomor HP Sudah Gak Tip Ternyata Digunai Orang Lain Ternyata Instagram Pasti Teman Masih Tertaut Ke Nomor Itu Nanti Bisa Digunakan Untuk Fitur Lupa Password Jadi Kalau Misalkan Ada Kayak Itu Bisa Dicari Juga Di Internet Nama Itu Open Short Intelligent Teknis Nanti Bisa Personal Aja Ke Saya Nanti Saya Kasih Tahu Karena Waktunya Tidak Mungkin Baik Bagaimana Kepada Revani Cilianti Apakah Sudah Terjawab Pertanyaannya Oke Karena Waktu Saya Tanya Jawab Ini Sudah Habis Bagi Teman Teman Yang Pertanyaannya Belum Sempat Terjawab Baik Oleh Mas Dendi Atau Mas Cacap Yusuf Boleh Hubungi Lewat Sosial Medianya Mas Dendi Dan Mas Cacap Oke Oke Dikarena Kanan Sesi Tanya Jawab Sudah Habis Maka Akan Saya Kembalikan Lagi Mas Dendi Untuk Memberikan Closing Statement Mengenai Materi Yang Disampaikan Hari Ini Mungkin Boleh Dari Mas Dendi Menyampaikan Closing Statement Baik Mungkin Closing Statement Saya Sedikit Satu Kalimat Saya Yang Sering Saya Sampaikan Di Webinar Webinar Lainnya Bahwa Jejak Digital Lebih Menyeramkan Daripada Jejak Paranormal Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Semoga Sukses Selalu Keren Keren Terima 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 kasih banyak kepada Isabel Ros, selaku moderator pada sesi pemaparan dan tanya-jawab pada hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita yang telah mewakilkan waktunya untuk memberikan lawasan baru yang tentunya sangat berguna untuk kehidupan kita ke depannya. Selanjutnya, akan ada sesi foto bersama sebagai bagian dari dokumentasi dalam acara kita kali ini. Kepada Panitia, dipersilahkan nih. Tapi sebelum itu, dikatakan kembali untuk teman-teman, selagi mengisi link presensi, harap on cam terlebih dahulu ya. Agar dapat terlihat wajah cantik dan juga tampannya nih untuk dilakukan sesi dokumentasi. Mungkin kepada Panitia, aku bisa bersilahkan. Oke teman-teman, on cam dulu yuk semuanya. Langsung aja ya untuk slide 1. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Terima kasih banyak kepada Panitia. Sebelum kita melanjutkan acara ke sesi berikutnya, saya ingin mengingatkan nih kepada seluruh peserta agar tetap berada di room zoom ini. Karena setelah ini, kita akan ada pengumuman doorpress untuk penanya terbaik dan juga pemenang icebreaking. Doorpress hari ini akan diberikan kepada 5 orang pemenang, yaitu 2 orang penanya terbaik dan juga 3 orang pemenang icebreaking. Oke, langsung aja. Aku umumkan untuk penanya terbaik di sesi pertama dan juga sesi kedua kita pada hari ini. Selamat kepada Haryanto dan juga Yanwar Ardiansa. Apakah Haryanto dan juga Yanwar Ardiansa masih bergabung? Iya, masih enggak. Oke, selamat nih aku ucapkan kepada kedua pemenang penanya terbaik kita hari ini. Dan belum selesai, dari acara selanjutnya juga nih, akan ada pengumuman juga 3 pemenang icebreaking yang tadi kita lakukan di sesi pertama tadi. Langsung saja aku sebutkan selamat kepada Suya Teni, kemudian Sandi Ardhanu, dan juga Riloni. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang doorpress kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang namanya telah disebutkan tadi, sebagai pemenang doorpress pada hari ini, teman-teman dapat menghubungi panitia melalui kontak person yang telah dibagikan. Dan tak terasa juga kita telah mencapai penghujung acara kita pada hari ini. Namun sebelum menutup acara, diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang telah diberikan oleh panitia di kolom chat untuk mendapatkan e-certifikat nantinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dalam acara webinar Nasional Seminar on Technology 2022 hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan yang sebesar-besarnya pada kedua narasumber kita, yaitu Mas Cecep dan juga Mas Dendi, yang telah membagikan ilmu serta wawasannya. Dan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPEN Vetera Jakarta yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Semoga teman-teman yang sudah hadir bisa mendapatkan nilai positif pada acara webinar kali ini dan membawa dampak baik untuk kedepannya. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun lainnya selama saya memandu jalannya acara pada hari ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung pelikan, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, saya Muhammad Rehan Safi, teroh mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di acara selanjutnya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas, dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak, teman-teman semua. Terima kasih, Mas, dan teman-teman. 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 Terima kasih, Mas, dan teman-teman.